TOHG Season 52, Binatang Aneh Sing An membuka matanya untuk melihat-lihat. Masih ada semua jenis anggota tubuh yang tumbuh dari tubuhnya. Tidak hanya itu, ada juga monster yang tampak seperti gurita menempel di punggungnya. Anggota tubuhnya kuat dan diikat erat padanya saat berkontraksi tanpa henti. Dia pingsan karena monster itu mengikatnya. Siapa yang bicara? Dia bertanya dengan lemah. Seorang manusia dari dunia yang hidup, bentuk kehidupan yang menarik. Sing An, setelah mencapai keadaan seperti itu, apakah kamu masih ingin kembali ke dunia yang hidup? Pemilik suara itu mengelilinginya. Terkadang kata-kata itu datang dari kiri, dan kadang-kadang dari kanan. Kadang-kadang itu di atasnya, dan kadang-kadang di bawah. Itu seperti ikan yang berenang dalam kegelapan. Kamu adalah seorang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun namun kamu telah mendarat dalam kondisi seperti itu. Ini benar-benar membuatku menghela nafas dalam penyesalan. Bagaimana kamu bisa menghadapi orang-orang di dunia yang terlihat seperti ini? Anggota badan di tubuh Sing An dipegang oleh monster itu, dan dia tidak bisa bergerak, sehingga dia bisa mengambil nafas. Sebelumnya, dia pernah mengalami siksaan yang luar biasa dan menderita lebih dari sebelumnya dalam hidupnya. Dia belum pernah begitu sengsara dan tak berdaya sebelumnya. Namun sekarang, dia masih tidak nyaman karena dia berada di Yowdu. Baru setelah dia melompat ke sungai dia mengetahui kemana dia pergi, bahwa itu adalah tempat di mana orang mati tenggelam. Dia putus asa. Yowdu adalah tempat di mana hitungan bumi memerintah, dan dia belum pernah mendengar sebelumnya siapapun yang bisa selamat setelah memasuki Yowdu. Dia telah menerobos masuk ke Fengdu dan sekarang dia telah menerobos masuk ke Yowdu. Mengapa surga memperlakukannya dengan sangat buruk? Kamu sebenarnya apa? Kenapa kamu mengejekku? Xing'an menghela nafas gemetar. Dia ingin berjuang keluar dari ikatan monster itu, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Selain itu, bahkan jika dia bisa membebaskan diri, bagian tubuh lainnya akan memberontak dan memukulinya, mengutuknya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari monster itu. Bahkan jika dia membebaskan diri dari anggota badan di tubuhnya, umurnya tidak akan lama, dan jika itu berakhir, dia akan mati di Yowdu. Namaku Luli, kata suara itu, tidak lagi bergerak. Suan Ming di sebelah kiri, dan Han Lei di kanan. Luli di depan, dan Jue Huang di belakang. Xing'an terengah-engah. Luli, apakah kamu bertanya padaku apakah aku ingin kembali ke dunia yang hidup? Aku ingin kembali ke dunia yang hidup. Kamu tidak tahu arti dari puisi ini. Nada suara itu sedikit kecewa karena mendesah. Praktisi terkemuka dunia dari kehidupan ini sebenarnya sangat bodoh, sebenarnya tidak mengenal Suan Ming, Han Lei, Luli, dan Jue Huang. Kalian telah jatuh serendah itu. Oh, aku tidak akan menggertak ketidaktahuanmu, aku bisa membiarkanmu kembali ke dunia orang hidup dan menyelesaikan bahaya tubuh jasmanimu. Aku bahkan bisa menghapus catatan kematianmu dan membiarkanmu tidak lagi khawatir mati dari usia tua. Ekspresi Sing'an mengendur, dan dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Menyenangkan berbicara dengan orang-orang pintar, kata Luli. Sepuluh tahun yang lalu, ada seorang anak yang lahir di Yodhu dan menyerapki dari Yodhu sebelum dibawa pergi. Dia diutus, dan aku ingin kau mengirimnya kembali. Tubuh badanku terlalu kuat sehingga aku tidak bisa melewati penghalang antara Yodhu dan dunia yang hidup, jadi saya ingin Anda berjalan di sana dan melakukan pekerjaan saya. Bagaimana aku bisa menemukan anak ini? Sing'an bertanya. Sangat sederhana, dia memiliki liontin batu giyok, dan ada tanda unik di atasnya. Ada juga kata kin yang terukir di atasnya, jadi kamu akan mengenalinya ketika melihatnya, Luli menjelaskan. Dia seharusnya sekitar 17 sekarang, hampir 18. Aku sudah menggambar data kelahirannya dan bentuk liontin batu giyok. Dia dilahirkan pada 8 bulan lunar ke-12, tahun pertama dari siklus 60 tahun, dan bulan matahari ke-12. Sebuah gambar melayang, dan 8 monster tentakel yang memegang Sing'an tiba-tiba pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, anggota badan di tubuh Sing'an mulai membusuk, dan banyak kepala, lengan, kaki, dan tubuh jatuh. Jantung Sing'an bergetar hebat saat dia merasakan tubuhnya menjadi miliknya sekali lagi. Dia buru-buru meraih lukisan itu. Suara Luli terdengar di samping telinganya. Temukan anak ini, kamu bisa membunuh atau menangkapnya, tetapi kamu tidak bisa membiarkan jiwanya bubar. Aku ingin kamu mengirim jiwanya dalam kondisi sempurna untuk Yaudu. Jika bahkan rambutnya hilang, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Ketika mengatakan kata terakhir, anggota badan tiba-tiba tumbuh kembali di tubuh Sing'an. Tawa Luli melayang ketika tubuh Sing'an kembali normal. Keringat dingin muncul di dahinya. Aku akan memberimu cermin. Setelah kamu menemukannya, kamu dapat menggunakan cermin ini untuk memverifikasi identitasnya. Cermin tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mendarat di tangan Sing'an. Luli kemudian berkata sambil tertawa, cermin ini dapat mencerminkan identitasnya, tetapi kamu tidak bisa mengarahkan cermin padanya sambil menghadapnya, apakah kamu mengerti? Tidak bisakah mengarahkan cermin padanya sambil menghadapnya? Sing'an menatap kosong ke objek mengambang karena dia tidak tahu apa artinya makhluk itu. Itu benar. Unggungmu harus menghadapnya saat kamu menggunakan cermin untuk mengamatinya. Nada suara Luli tiba-tiba menjadi keras. Ingat, saat menghadapnya, kamu tidak pernah bisa menyinari cermin ini padanya. Unggungmu harus menghadapnya. Aku mengerti, kamu tidak perlu mengulanginya berkali-kali. Hanya masalah kecil. Ini jelas bukan masalah kecil. Luli mencibir, jika kamu menyinari dia saat menghadapinya, kamu akan menyebabkan masalah besar, masalah yang sangat besar. Aku bisa memperpanjang hidupmu selama 30 tahun, jadi kamu punya 30 tahun untuk melakukan ini untukku. Kamu bisa pergi sekarang. Tunggu. Sing'an tersenyum dan berkata dengan santai, Kami belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi karena cermin ini dapat memantulkan seseorang, itu seharusnya bisa memantulkan kamu juga, kan? Dia membalik cermin dan mengarahkan wajahnya ke belakang. Kamu. Dia menatap cermin dan melihat pantulan keindahan yang tiada taraf. Suara Luli jelas milik seorang pria, namun cermin mencerminkan seorang wanita. Si cantik menjentikan jarinya, dan Sing'an mulai berputar seolah-olah dia telah jatuh ke pusaran air besar. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia berbaring di atas batu panjang di bawah pohon pinus kunus seolah-olah dia tertidur dan menghabiskan malam di tempat terbuka di sana. Lingkungan sekitar memiliki kicau burung dan bunga-bunga harum, serta mata air dan air terjun. Ada beberapa monyet yang mondar-mandir di antara hutan sebelum berhenti untuk memetik beberapa pisang. Mereka mengupas dan memakannya dengan penuh semangat sambil menatapnya dengan hati-hati. Tertegun, Sing'an melihat sekeliling. Bagaimana dia masih tidak berada di tebing reruntuhan besar. Ada lautan di depannya. Tempat apa ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Ini laut selatan. Monyet itu melemparkan kulit pisang yang mengenai kepalanya. Laut selatan. Sing'an segera bangkit, bingung. Dia sekarang berada di bagian paling selatan dari Great Ruins yang berjarak sekitar 30-40 ribu mil dari tempat dia memasuki Fengdu. Kamu adalah binatang aneh di Great Ruins, tapi kamu bisa bicara. Sepertinya kamu adalah jenis aneh yang membangkitkan kecerdasanmu. Sing'an mengambil kulit pisang dan menjentikkannya. Mempertimbangkan bahwa kamu menunjukkan lokasi untukku, aku tidak akan membunuhmu, tetapi beberapa penderitaan tidak bisa dihindari. Monyet melompat. Ketika mendarat, kulit pisang muncul di bawah kakinya, menyebabkannya tergelincir dan jatuh. Monyet itu sangat marah, tetapi ketika naik, ingin membalas dendam pada Sing'an, dia sudah menghilang tanpa jejak. Betapa kecilnya. Monyet itu geram dan melompat ke atas pohon, tetapi yang mengejutkan, apa yang diraihnya adalah kulit pisang yang lain, dan karena itu jatuh dari pohon itu. Kulit pisang sepertinya menempel pada monyet. Selama ia melompat ke atas, ia akan secara otomatis terbang ke tangan atau kakinya, menyebabkannya tergelincir dan jatuh dengan buruk. Monyet itu sangat marah dan mengambil batu untuk merobek kulit pisang menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, Sing'an sudah pergi dan bergumam sendiri. Meskipun luli luar biasa, dia tidak bisa memasuki dunia yang hidup. Bagaimana bisa aku, Sing'an, dimanipulasi olehnya. Dia memberi saya umur 30 tahun dan dia ingin mengendalikan saya dengan itu. Tidak begitu mudah. Tabib Surgawi Kin mengatakan bahwa dia telah menetapkan model aljabar ruang jembatan Surgawi dan menyebarkannya ke sekeliling. Saya akan pergi ke perdamaian abadi, dan dengan pemahaman dan bakat saya, saya bisa menjadi dewa dalam satu atau dua tahun dan menghancurkan bebas dari kendalinya. Tiba-tiba, suara luli terdengar di samping telinganya. Aku akan mengambil 15 tahun dari umurmu. Jantung Sing'an bergetar hebat, dan dia buru-buru melihat sekeliling. Namun, dia tidak bisa menemukan jejak luli. Ini adalah dunia yang hidup, dan dia tidak bisa datang ke sini. Itu pasti halusinasi. Saat dia memikirkan itu, dia tiba-tiba menyadari dan dengan cepat membuka harta karun Surgawi kehidupan dan kematiannya. Dia melihat bahwa itu terhubung ke Yaudu yang gelap dan kabur. Sepasang mata bersinar di kegelapan di sana, menatapnya. Darah Sing'an menjadi dingin. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Bahkan jika dia menjadi dewa, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kendali wanita itu. Siapa sebenarnya orang yang lahir di Yaudu ini? Sing'an mengerutkan kening. Ada banyak 17 tahun, jadi di mana dia akan menemukan orang seperti itu? Fatih Dragon, lebih cepat. Langit hampir gelap. Kinmu bergegas. Kita perlu menemukan reruntuhan atau desa sebelum malam tiba. Kegelapan membanjir dari barat saat Kinmu membawa kilin naga dan peti kereruntuhan yang penuh binatang buah sereruntuhan besar. Mereka semua tetap bersama dalam harmoni. Peti itu mengambil waktu untuk mengeluarkan tablet batu yang pecah dari bawah tanah dan berencana memasukkannya ke perutnya, tetapi itu terlalu besar dan tidak muat di dalamnya. Kinmu pergi untuk menyapu debu dari tablet batu dan membaca, Big Deepers Dark and Light Through Purity Heaven Lady Mother of the Chariot. Ini adalah surga celestial dari Founding Emperor Era, tempat di mana bunda biduk ibu dari kereta bertempat tinggal. Wanita bunda kereta ini harus menjadi dewi yang kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa tempat ini telah berubah menjadi reruntuhan. Dia berdiri dan pergi ke pintu masuk istana bunda-bunda kereta dan melihat kegelapan di luar. Kegelapan tampak seperti terhalang oleh layar cahaya di pintu masuk istana. Ada pemisahan yang jelas antara terang dan gelap. Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan jempolnya, kukunya perlahan semakin dekat dengan kegelapan. Cult-cult, jangan mati. Naga kilin menerkam dan menggigit kakinya untuk menyeretnya kembali. Itu mengakibatkan dia mengumpulkan banyak debu, dan Kinmu bangkit untuk mengalahkan kilin naga ketika dia melompat bangkit kembali. Mengaum. Keributan tiba-tiba pecah di reruntuhan. Banyak binatang aneh dan binatang teritorial sangat marah, dan mereka meraung sekaligus saat mendekati Kinmu. Dahinya berkeringat, dan dia perlahan mundur. Dia memandang ribuan binatang buas aneh yang mendekatinya dan mencoba menjelaskan, Semua orang, dengarkan aku, aku tidak sengaja melanggar aturan reruntuhan besar. Naga lemak inilah yang membuat langkah pertama. Dia mundur ke pintu dan bersandar pada pilar batu. Beberapa binatang besar memukul dada mereka sementara yang lain mengeram dan menunjukkan gigi mereka. Beberapa mempertajam cakar mereka dan beberapa sedang mempersiapkan seni surgawi mereka, siap untuk membunuh orang yang telah melanggar aturan reruntuhan besar. Kinmu mengertakkan gigi dan tiba-tiba berbalik. Dengan cepat, dia mendorong kepalanya ke kegelapan. Sebagian besar binatang aneh tercengang. Naga kilin meraung keras dan menggigit celana Kinmu untuk menariknya kembali. Binatang buas aneh lainnya menutupi wajah mereka karena mereka tahu kerangka tanpa daging akan ditarik keluar. Entah itu atau leher akan terputus dengan bersih dan semuanya berdarah. Fatih Dragon, pergi, Kinmu menendang, dan rambut semua binatang aneh berdiri tegak. Darah mereka membeku. M, M, bergerak, binatang aneh teritorial tergagap sebelum suaranya meninggi. Mayat yang bergerak. Pada saat itu, Kinmu memasuki kegelapan dengan pop. Sebelum binatang buas itu bisa menghela nafas lega, sebuah kepala tiba-tiba muncul kembali dari kegelapan. Berdebar. Seekor binatang aneh runtuh, pingsan karena ketakutan. Bab 512. Kinmu mengecilkan kepalanya kembali dan melihat sekeliling. Jika dia tidak melanggar aturan reruntuhan besar dan diusir oleh binatang buas aneh, dia tidak akan menerobos ke dalam kegelapan. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa harinya akan tiba ketika dia bisa melangkah ke dalam kegelapan sendirian. Itu benar-benar berbeda dari mengandalkan perlindungan patung-patung batu atau dada. Dia merasa seolah-olah dia berbaur ke dalam kegelapan seperti ikan di air. Sepertinya dia adalah bagian dari kegelapan. Di matanya, itu tidak lagi hitam pekat, tetapi mirip dengan kabut. Ini bukan benar-benar kegelapan, tetapi jenis sesat khusus. Kinmu tercengang. Dia selalu ingin tahu tentang kegelapan di reruntuhan besar, tetapi budidayanya terlalu rendah untuk memasuki kegelapan. Tetapi bahkan dengan kekuatan yang cukup untuk memasuki kegelapan, dia pikir dia tidak akan dapat menemukan keajaiban kegelapan karena praktisi yang kuat seperti kepala desa dan Xing'an memaksanya kembali dan tidak membiarkannya mendekati mereka. Memaksa kegelapan kembali membuatnya sulit untuk menemukan kebenaran tentang hal itu. Kinmu, bagaimanapun, menyatu dengan kegelapan, jadi itu jauh lebih mudah baginya untuk melihatnya. Kepala desa pernah menduga bahwa kegelapan reruntuhan besar bukanlah benar-benar kegelapan. Sebagai gantinya, itu adalah dunia yang tumpang tindih dengan Great Ruins, dan dia menamainya Dunia Gelap. Belakangan kepala desa menemukan bahwa tidak hanya ada satu wilayah gelap di Great Ruins tetapi beberapa. Dia juga menyebut Fengdu sebuah dunia gelap. Namun, saat pemahaman Kinmu tentang Fengdu meningkat, dia menemukan rahasia lain. Fengdu bisa disebut dunia gelap, tapi itu hanya sudutnya, yang tidak lain adalah milik Yowdu. Tempat itu adalah salah satu dari dunia gelap di Great Ruins. Yowdu dan Fengdu bergerak dan mengubah lokasi mereka terus-menerus, jadi mereka tidak menutupi seluruh reruntuhan besar. Yang melakukannya seharusnya adalah dunia gelap lain. Ketika Kinmu melangkah ke dalam kegelapan, ia menemukan kebenaran lain dari reruntuhan besar, kegelapan adalah semacam saat aneh. Ketika saya memasuki dunia lain melalui tebing yang rusak dan menyadari bahwa siang dan malam dari dunia itu adalah kebalikan dari yang ada di reruntuhan besar, saya memiliki dugaan yang berani. Tatapan Kinmu berkedip, dia ingat apa yang dia lihat dan tebak di Gurun Emas. Dunia itu adalah reruntuhan besar era Kaisar Tinggi, tempat ia pergi untuk menghindari Singan. Ada juga siang dan malam di sana, dan mereka berseberangan dengan siang dan malam di Great Ruins. Karena itu, Kinmu menebak bahwa kegelapan membanjir dari reruntuhan besar era Kaisar Tinggi. Ketika matahari terbenam, kegelapan mengalir melalui celah-celah dan pergi ke reruntuhan besar Kaisar Pendiri dari reruntuhan besar Kaisar Tinggi. Ketika High Emperor Great Ruins memulai hari baru, founding Emperor Great Ruins pergi ke malam hari. Ketika matahari terbit, kegelapan kembali ke reruntuhan besar Kaisar Tinggi. Kedua reruntuhan besar membentuk jam pasir, dan kegelapan adalah pasir di dalamnya, mengalir ke sana kemari. Ini adalah dugaan Kinmu. Namun, dia telah lari dari Singan saat itu, dan hanya ada panggung so di dekatnya, jadi dia tidak menyuarakan tebakannya kepada siapapun. Ketika dalam kegelapan sekarang, dia menemukan bahwa itu adalah saat yang aneh, dan itu menegaskan dugaannya. Jika retakan pada tebing yang rusak yang membentang dari utara ke selatan diblokir, bisakah kita mengunci kegelapan di reruntuhan besar Kaisar Tinggi? Sejak saat itu, apakah tidak akan ada lagi invasi kegelapan di malam hari? Kinmu berkedip, menemukan alasan ini realistis. Namun, dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Selain itu, tebing yang rusak sangat besar dan memiliki banyak celah, sehingga akan terhubung kelebih dari satu dunia. Cara memblokir retakan juga merupakan masalah lain. Memblokir bukanlah metode terbaik untuk menyelesaikan masalah. Cara terbaik untuk melakukannya adalah membiasakan diri dengan karakteristik kegelapan yang dapat menelan orang. Kinmu mempelajari substansi gelap yang seperti kabut secara detail. Bercak hitam memiliki bentuk, tetapi bukan zat fisik karena dapat menembus kulit. Zat aneh. Kinmu tercengang. Dia memobilisasi untayan kivital dan menggunakannya untuk memperbaiki sebagian zat hitam di tempatnya. Telapak tangannya melewatinya tanpa merasakan halangan. Dia juga merasa tidak menyentuh apapun. Substansi apa ini sebenarnya? Kualitas apa yang dimilikinya? Kinmu sedang memikirkannya ketika suara gugup naga kilin tiba-tiba datang dari kehancuran. Kultus Master, apakah kamu masih hidup? Suara itu sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh, seolah-olah itu telah melewati dinding tebal. Jangan khawatir, aku masih hidup. Aku akan memberimu makan besok pagi, panggil Kinmu. Oke, naga kilin membuat suara pengakuan, lalu mulai berdebat. Aku tidak khawatir tentang makanan tetapi keselamatan Jult Master. Tapi karena Jult Master baik-baik saja, aku bisa tidur sekarang. Jult-jult, kembali begitu kamu selesai bermain. Kita punya hari yang panjang besok. Kinmu mempelajari lingkungannya untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa memahami apa substansi gelap itu. Pada saat dia hendak kembali, dia melihat monster. Bisikan datang dari sekelilingnya. Ada banyak monster yang tersembunyi di kegelapan, bayang-bayang batu, dan hutan mengawasinya dengan tenang. Suara deru terdengar dari waktu ke waktu ketika bayangan hitam bergerak seperti hantu, melompat dari satu bidang kegelapan ke yang lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Kinmu merasa sulit untuk melihat gerakan mereka bahkan ketika dia mengaktifkan mata surgawi. Tiba-tiba, dia samar-samar melihat bayangan nyata berjalan melalui kegelapan. Tokoh-tokoh ini tampaknya terletak di antara kekosongan dan kenyataan, dan mereka bukan monster melainkan manusia. Mereka adalah bayangan manusia. Mengapa ada orang di kegelapan? Hati Kinmu sedikit gemetar, dan dia buru-buru bergegas ke depan. Selain dia, satu-satunya orang yang bisa berjalan dalam kegelapan adalah keberadaan yang memiliki kemampuan dewa, misalnya, kepala desa, Sing An. Atau bisa juga beberapa hal yang dapat memancarkan cahaya surgawi, misalnya, dada Sing An yang terbuat dari tulang dan kulit surgawi Tauti. Ketika mereka memasuki kegelapan, mereka akan memancarkan cahaya surgawi dan memaksa kegelapan kembali. Tapi bayangan dalam kegelapan tidak memaksa kegelapan kembali. Mereka seperti Kinmu, menyatu dengannya. Yang lebih aneh tentang mereka adalah bahwa mereka tampaknya terbentuk dari kegelapan. Kinmu pergi setelah bayangan yang sepertinya ingin tahu tentang dia. Itu berhenti dan sepertinya menunggunya datang. Kinmu bergegas dan memeriksa bayangan hitam di depannya dengan rasa ingin tahu. Itu memiliki dua kepang panjang menggantung di pundaknya saat memeriksa dia juga. Di depannya adalah seorang gadis. Meskipun dia hanya bisa melihat bayangannya, dia bisa menebak bahwa dia belum terlalu tua. Dia mengulurkan telapak tangannya dalam apa yang tampak seperti upaya untuk menyentuhnya, dan Kinmu mengulurkan tangannya juga. Namun, telapak tangan mereka saling berpapasan seolah tidak ada apa-apa di sana. Gadis dalam bayangan itu tampak heran dan mengatakan sesuatu. Namun, kata-katanya berbisik di samping telinga Kinmu bahwa dia tidak bisa melihat. Sangat aneh, Kinmu bingung dan menggaruk kepalanya. Bisakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Gadis itu sepertinya tidak dapat mendengar apa yang dia katakan, suara mereka dibengkokkan oleh kekuatan aneh. Tiba-tiba, gadis itu berjongkok, dia kepang memantul dari gerakan. Dia mengulurkan tangannya dan menulis sesuatu di tanah. Kinmu menunduk untuk melihat, tetapi dia hanya bisa melihat cahaya hitam mengalir di bawah. Tidak ada yang tertulis di tanah. Dia juga menulis sebuah kalimat, tetapi gadis bayangan itu menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia juga tidak bisa melihat apa yang sedang ditulisnya. Sebuah ide muncul di kepala Kinmu. Menarik pedangnya, dia mengeksekusi pedang menginjak pegunungan dan sungai, tetapi gadis itu masih menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kinmu kehabisan ide. Tiba-tiba, gadis bayangan hitam berlari ke depan dan berhenti setelah beberapa langkah untuk memanggilnya. Kinmu mengikutinya, dan mereka berdua berlari untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, gadis bayangan hitam berhenti, tetapi Kinmu tidak bisa menghentikan dirinya sendiri dan melewatinya. Gerakannya mendorongnya ke tebing yang menjorok setinggi 30 ribu yard. Gadis itu mencoba meraih tangannya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Untungnya, Kinmu berhasil menstabilkan dirinya sendiri dan tidak jatuh dari tebing. Gadis itu menunjuk ke depan, dan pikiran Kinmu bergetar hebat saat melihat. Di ujung tebing berdiri sebuah kota megah yang memiliki suasana asing di sana. Kinmu belum pernah melihat konstruksi yang begitu luas dan megah di Great Ruins sebelumnya. Aneh? Kota ini tidak ada di Great Ruins, jadi mungkinkah itu benar-benar dunia gelap yang tumpang tindi dengan Great Ruins? Kinmu sedikit mengernyit. Jika zat gelap bisa mengalir antara reruntuhan besar kaisar dan reruntuhan besar kaisar tinggi, bukankah wilayah gelap ini juga ada di reruntuhan-reruntuhan besar kaisar tinggi? Mungkinkah dia benar-benar memblokir dunia dengan memblokir celah di tebing yang rusak? Kegelapan reruntuhan besar jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Saya khawatir itu tidak dapat diblokir. Saat dia memikirkan itu, gadis bayangan itu melompat turun dari tebing gunung. Dia berlari diagonal di udara seolah-olah dia sedang berjalan di tanah yang datar saat dia turun ke kota di bawah. Kinmu juga melompat seolah-olah dia terbang dan mengikuti jejaknya. Setelah beberapa saat, mereka berdua datang ke kota, dan Kinmu melihat sekeliling. Tempat di sekitarnya tumbuh subur, dan ada banyak orang yang mondar-mandir. Namun, di matanya, mereka semua benjolan bayangan. Jika mereka diubah menjadi manusia sejati, maka ia akan mengunjungi kota yang berkembang pesat. Dia juga melihat para dewa dan iblis dalam kegelapan yang berdiri di atas gedung-gedung tinggi sambil melihat sekeliling dengan waspada. Kinmu tertegun. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia telah melihat pemandangan serupa sebelumnya. Di 100 Prosperity City dari 40 ribu tahun yang lalu, para dewa dan setan telah melihat sekeliling dengan waspada seperti ini. Namun, para dewa dan setan pada waktu itu telah menjaga kegelapan di luar kota. Kalau begitu, apa yang dijaga kota ini dalam kegelapan? Gadis bayangan membawa Kinmu keliling kota, dan semua bayangan hitam di jalanan menoleh untuk melihat mereka. Di mata mereka, bentuk Kinmu seharusnya sangat aneh, karena mereka tidak bisa tidak melemparkan pandangan ke arahnya. Keduanya melewati banyak lorong sebelum datang ke sebuah rumah besar yang dibangun dengan gaya yang luar biasa. Di sana, sosok mengjulang yang tak tertandingi perlahan-lahan bangkit dan membuka keempat lengannya untuk melindungi bangunan. Kedatangan Kinmu tampaknya adalah apa yang membangkitkan dewa yang melindungi rumah ini. Gadis bayangan melompat ke telapak dewa itu. Dia melompat-lompat seolah-olah dia terbang sampai dia datang ke bahu dewa dan mengatakan sesuatu kepadanya. Dewa itu memiringkan kepalanya dan memeriksa Kinmu. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi kata-katanya hanya berbisik di telinga Kinmu. Dia tidak bisa mengerti satupun dari mereka. Setelah beberapa saat, dewa itu menurunkan telapak tangannya dan memberi isyarat agar Kinmu berdiri di atasnya. Kinmu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi ketika dia datang, dia tidak bisa melangkah ke apapun. Dia hampir jatuh ketika mencoba, dan dia buru-buru mengeksekusi seni surgawi untuk melayang di atas telapak tangan. Dewa gelap muter cengang, dan dia mengangkat tangan lain untuk menyodok Kinmu dengan jari. Itu melewati seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Dewa gelap menggaruk kepalanya, tidak tahu apa yang terjadi. Ini terlalu aneh, hati Kinmu bergetar hebat. Bahkan dewa yang maha kuasa tidak bisa menyentuhku. Tiba-tiba, kota meledak keributan, dan dewa gelap menempatkan gadis bayangan. Dia segera naik ke langit dan bergegas menuju gerbang kota. Kinmu buru-buru mengikuti gadis bayangan menuju tempat yang tinggi. Ruang di luar kota bergetar ketika lubang hitam tiba-tiba muncul. Para dewa dan setan yang aneh merangkak keluar dari mereka, membawa tentara yang tak terhitung jumlahnya untuk bergegas ke kota yang luar biasa ini. Pertempuran skala besar meletus. Tidak lama kemudian, kota itu diserang, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya membanjiri jalan-jalan tempat semua orang mulai bertarung. Kinmu mengikuti gadis bayangan untuk bersembunyi sementara kota itu dalam kekacauan. Seni surgawi dan senjata roh meledak dengan kekuatan melintas di mana-mana, dan rumah-rumah dan istana hancur di sekitar. Itu adalah malam yang sangat panjang sampai gagak ayam jantan berbunyi di udara. Hati Kinmu bergetar sedikit pada saat itu. Kegelapan melonjak seiring dengan kota. Para dewa iblis mundur kembali dengan panik dengan monster, mundur ke lubang ruang yang lenyap tanpa jejak. Sosok Kinmu berayun dari kegelapan yang bergerak. Dia akan mengambil gadis bayangan di sampingnya ketika dia menghilang bersama dengan kota. Sinar matahari menyinari dan menerangi sekeliling. Kinmu melihat sekeliling dan melihat gunung yang mengjulang dan pegunungan terjal tanpa tanda-tanda kota telah ada di tempat mereka. Cult-cult. Cult-cult. Tangisan Naga Kilin datang dari jauh. Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat kehancuran di mana mereka telah beristirahat sehari sebelumnya. Naga Kilin memegang baskomnya saat dia bergegas untuk meletakkannya. Sambil mengibas-ngibaskan ekornya, dia berkata sambil tertawa, Kultus Guru, saatnya makan. Kamu tahu sudah terlambat. Kinmu melihat sekeliling, merasa seperti acara malam itu hanya mimpi. Keruntuhan hebat terlalu aneh. Apakah saya benar-benar memasuki dunia lain tadi malam? Bab 513 Setelah perjalanan panjang di siang hari, itu waktu malam lagi. Tapi kali ini, Kinmu tidak menemukan kehancuran untuk beristirahat di jalan. Sebagai gantinya, dia meminta peti membawa Kilin Naga sepanjang malam sementara dia berjalan dalam kegelapan setelahnya. Dia melihat banyak hal aneh pada malam hari. Dengan munculnya kegelapan, banyak kota dan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Ada pertempuran skala besar, yang belum pernah dia lihat ketika dia mengikuti kepala desa ke dalam kegelapan reruntuhan besar. Setiap kali dia mendekati cahaya dada, dia tidak akan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam kegelapan. Cahaya dada surgawi membawanya kembali ke dunia asalnya. Yang aneh adalah dia tidak bisa merasakan penghalang dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dua dunia manapun akan memiliki penghalang dunia sehingga bepergian melaluinya akan menyebabkan orang menderita karena terjepitnya dua dunia yang berbeda. Semakin kuat kekuatan traveler, semakin kuat tekanannya. Namun tidak ada penghalang antara dunia gelap dan kenyataan, yang aneh. Kinmu berjalan ke cahaya dada dan linglung ketika dia duduk di atasnya. Dalam sedikit, matanya menyala, dan dia tersenyum. Aku kenal seorang pakar dalam bidang ini, jadi bukankah ide yang bagus untuk memanggilnya keluar? Penuh kegembiraan, dia menghentikan dadanya. Dia melompat dan mengambil altar pengorbanan tulang putih dari karung tautinya. Di altar, ia menempatkan patung dewa setan berkepala empat dan delapan bersenjata. Kinmu mengeluarkan sikat cinabar dan menggambar segala macam tanda pada patung dewa iblis. Dia kemudian menggunakan kivitalnya untuk mengaktifkan rune untuk mengucapkan mantra, mengeksekusi ghost transferring god dispatching runes komen. Setelah beberapa saat, mantra-nya selesai, tetapi patung dewa iblis tidak bergerak sama sekali. Itu membuat Kinmu curiga. Dia mengeksekusi mantra sekali lagi, tetapi patung dewa iblis masih belum bereaksi. Kakak Dutian, adik laki-laki memanggil Anda dengan rasa takut dan gentar, mempersembahkan daging dan makanan lesat. Semoga kakak lelaki memberkati saya dengan kehadiran Anda, doakinmu. Jika kakak Dutian tidak datang, kakak akan berdoa seratus kali sehari sampai kakak lelakinya turun. Kakak, diam, siapa kakak laki-lakimu? Patung dewa setan tiba-tiba membuka matanya pada satu wajah, bola matanya berputar cepat. Hanya ketika Dutian menemukan bahwa dia tidak pernah tertipu, dia mengirimkan seutas kesadarannya. Tiga wajah lainnya langsung bangun, dan dia membuka mulut untuk berbicara. Aku tidak menjadi bersumpah bersaudara denganmu, jadi jangan berbicara tentang kami menjadi saudara. Kami tidak akrab. Jika kamu berdoa seratus kali sehari kepadaku, aku akan kesal sampai mati olehmu. Cult-cult Kin, untuk apa kamu memanggilku? Kinmu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, aku punya sesuatu yang tidak aku mengerti. Dia menjelaskan apa yang dia lihat dalam kegelapan dan bertanya, mengapa ketika dua dunia tumpang tindi tidak ada penghalang dunia atau penolakan saat melewati mereka. Patung dewa iblis kayu berdiri dari altar pengorbanan dan memetik tulang putih untuk memakannya seolah-olah itu adalah tebu. Aku pikir kamu memanggilku dengan beberapa skema dalam pikiran, tapi ini hanya masalah kecil. Kinmu melakukan ritual murid dan bertanya, bolehkah kakak Dutian mencerahkanku? Raja iblis Dutian merasakan darahnya membeku dan segera berkata, jangan terlalu sopan. Ketika kamu begitu sopan, aku tidak bisa tidak curiga bahwa kamu akan membuat masalah bagiku. Apa yang kamu katakan sebenarnya melibatkan energi dunia yang selalu tetap. Kelahiran, kultivasi, dan kematian seseorang tidak akan mengubah struktur energi dunia. Itu adalah hukum yang paling dasar. Kinmu memikirkannya sebelum mengatakan, Kelahiran, kultivasi, dan kematian seseorang tidak akan mengubah struktur energi bahkan jika mereka menjadi dewa atau iblis, berubah menjadi makhluk abadi. Bahkan jika seseorang menjadi dewa atau iblis, itu tidak akan mengubah energi tetap di dunia ini. Itu tidak akan membuat energi dunia ini menjadi lebih dan itu tidak akan menguranginya, kata Raja Iblis Dutian. Energi dunia adalah konstan dan perubahannya terbatas. Ketika seseorang melakukan perjalanan ke dunia lain dari dunia ini, dunia akan kehilangan energi seseorang sementara dunia lain akan mendapatkan energi seseorang. Hasil ini dalam menghadapi dua kali energi sendiri yang memengaruhi tubuh seseorang, jadi melakukan perjalanan ke dunia lain sangat sulit dan membutuhkan pengorbanan darah. Kinmu menemukan semuanya tiba-tiba masuk akal. Prinsip pengorbanan darah adalah mengorbankan makhluk hidup di dunia ini ke dunia lain, menjadi energi dunia lain. Raja Iblis Dutian mengangguk. Sementara itu, para Dewa dan Iblis yang ditawari pengorbanan akan menjadi persembahan lain, turun ke dunia baru dari milik mereka sendiri, menggantikan energi yang hilang dalam pengorbanan dan dengan demikian menjaga keseimbangan energi antara dua dunia. Misalnya, altar pengorbananmu ini. Energi di tulang telah dikorbankan olehmu dan pergi ke Dutian Worldku. Sebagai gantinya, aku turun ke dunia pengkhianatanmu ini. Mata Kinmu menyala dan dia berkata, saya mengerti. Sekarang, apa yang Anda maksud dengan bisa mengubah batas energi? Pengorbanan darah membangun jembatan yang melewati ke dua dunia. Aku bisa mencuri sebagian energi dan mengimpornya melalui jembatan yang tidak akan mematuhi keseimbangan energi. Raja Iblis Dutian tersenyum. Terakhir kali kamu memanggilku, energi pengorbanan itu tidak penting, jadi aku harus memobilisasi sejumlah besar energi untuk turun ke dunia ini. Itu setara dengan dengan paksa memeras diriku sendiri. Namun, energi untuk memeras diriku mengharuskan aku menahan diri tekanan dari dua dunia, sehingga energi yang bisa saya peras masih terbatas. Itu segera melampaui batas saya. Kekuatan yang diselundupkan tergantung pada kemampuan si penawar. Tercerahkan, Kinmu mengerutkan kening. Namun, dalam kegelapan reruntuhan besar, penghalang dunia tidak ada ketika kedua dunia tumpang tindih. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Raja Iblis Dutian terkekeh. Bagaimana jika energi yang diperas melebihi batas yang dunia ini bisa tahan? Hati Kinmu bergetar hebat. Yang kamu maksud? Pengorbanan darah skala besar yang membangun ratusan ribu jembatan untuk ratusan ribu dewa dan setan untuk menyelundupkan dan menuangkan energi mereka ke dunia itu. Raja Iblis Dutian tersenyum sinis. Itu akan menghancurkan penghalang dunia itu. Setelah penghalang dunia hilang, tidak akan ada penghalang lagi, dan dunia lain dapat meluncurkan pembantaian tanpa halangan lagi. Darah Kinmu mengalir dingin, dan dia bergidik beberapa kali. Ketidakpercayaan mewarnai wajahnya, dan dia berteriak. Apa yang Anda maksud adalah bahwa dunia dalam kegelapan reruntuhan besar adalah dunia yang penghalangnya telah hancur berantakan. Itu mungkin bukan dunia dalam kegelapan yang penghalangnya terbuka, kata Raja Iblis Dutian sambil tersenyum padanya. Tidakkah kamu berpikir duniamu bisa menjadi dunia tanpa penghalang dunia? Kinmu menggelengkan kepalanya. Jika dunia ini adalah dunia tanpanya, kamu bisa sudah lama turun. Dunia yang kulihat dalam kegelapan itu memiliki banyak lubang ruang terbuka oleh para dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya yang memimpin orang-orang mereka untuk menyerang. Ini jelas sebuah dunia yang memiliki dunianya. Penghalang pecah. Raja Iblis Dutian duduk di dada dan menguap. Mengayunkan kakinya, dia berkata, Deskripsi Anda tentang dunia dalam kegelapan yang tumpang tindih dengan dunia yang berbahaya ini mengingatkan saya pada kemungkinan yang menakutkan pengorbanan dunia. Senyum seram yang tak tertandingi muncul di keempat wajah, dan patung itu hampir melompat ke girangan. Pengorbanan dunia adalah pengorbanan seluruh dunia. Dengan energi mengerikan yang menghantam dunia lain, sejuta dewa dan setan bisa turun bersama dan menghancurkan dunia itu. Ini adalah rencana termegah. Apakah akan menghancurkan dunia itu? Kinmu bertanya dengan bingung. Patung dewa Iblis kayu berderit ketika kepala berbalik. Keempat pasang mata mendarat pada pemuda itu. Rambut Kinmu berdiri tegak, dan dia berteriak. Kamu mengatakan bahwa setelah ratusan ribu dewa Iblis yang menghancurkan penghalang dunia dari dunia itu dalam rencana kegelapan untuk mengorbankan dunia itu untuk turun di sini. Kepala Dutian Iblis Raja berputar di leher mereka beberapa kali saat dia bertepuk tangan memuji. Cerdas! Ketika reruntuhan besar tumpang tindih dengan dunia itu, mereka akan mengorbankan dunia itu. Energi yang dihasilkan akan sangat besar sehingga akan memungkinkan dunia yang dipenuhi dengan setan turun ke reruntuhan besar. Ketika waktu itu tiba, pemandangan menakutkan dari dua dunia tabrakan akan terlihat, dan miliaran makhluk hidup akan musnah. Saya senang hanya memikirkannya. Kinmu memiliki ekspresi kosong. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, itu tidak mungkin. Kegelapan telah ada selama 20 ribu tahun. Bukankah itu berarti pertarungan di dunia itu telah berlangsung selama sekitar 20 ribu tahun? Bagaimana mungkin perang berlangsung begitu lama? Tidak mungkin. Raja Iblis Dutian melompat turun dari peti dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan lama beremigrasi ke dunia lain. Orang bijak meramalkan dan mengurangi risiko. Ketika sarangnya terbalik, tidak akan ada telur yang tersisa tanpa patah. Dunia ini terlalu berbahaya, jadi aku akan kembali sekarang. Juga, jangan sering menggangguku. Aku takut padamu. Sebelum melompat ke kegelapan agar jiwanya bisa kembali ke dunia Dutian, ia berteriak, ketika dunia dalam kegelapan dihancurkan, itu akan menjadi hari ketika duniamu akan bertabrakan dengan dunia para dewa Iblis, dan itu akan menjadi milikmu kiamat juga. Dia kemudian bergegas ke kegelapan dan langsung diserbu. Kinmu buru-buru berlari mengejarnya, tetapi hanya melihat patung kayu itu hancur berkeping-keping. Dia mengerutkan kening dan kembali ke sisi dada. Energi di altar tulang putih juga habis, jadi mereka hancur. Bisakah kata-kata Raja Iblis Dutian dapat dipercaya? Pria itu tidak terlihat dapat dipercaya, dan sekarang dia menggambarkan sesuatu yang sangat menakutkan. Kinmu menenangkan dirinya. Kata-kata Raja Iblis Dutian terlalu menakutkan, jadi seberapa besar dia bisa mempercayai mereka? Namun, ketika dia memikirkannya, sifat Raja Iblis Dutian adalah untuk bersuka cita dalam malapetaka dan kegembiraan dalam bencana. Dia berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan, jadi dia tidak perlu membuatnya takut. Perdamaian abadi terlalu lemah. Kinmu menghela nafas gemetar dan berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, dunia dalam kegelapan telah bertarung dengan ras Iblis selama 20 ribu tahun dan telah berlangsung sampai sekarang. Mereka tidak akan dikalahkan sekarang dan dikorbankan oleh pihak lain, kan? Itulah sebabnya perdamaian abadi masih memiliki banyak waktu sebelum harus menghadapi dunia Iblis, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Hehehe, celana saya hampir basah kuyup dari Dutian membuatku takut. Ketakutan tanpa dasar, ini pasti hanya ketakutan tanpa dasar. Setelah beberapa hari, Kinmu akhirnya berjalan keluar dari reruntuhan besar dan kembali ke kedamaian abadi. Dia segera mengambil kapal cepat dari Secret Waterspas untuk menuju ibu kota. Dia menulis peringatan kepada Kaisar dan mempersembahkan manik-manik kura-kura hitam yang diberikan Siong Siyu sebagai upeti. Dia juga berbicara tentang masalah jalan aspal. Kaisar Yan Feng mengumpulkan semua pejabat sipil dan militer untuk berdiskusi, dan Eternal Peace Imperial Preceptor juga ada di antara mereka. Banyak pejabat menentang pengaspalan jalan, tetapi Eternal Peace Imperial Preceptor berdebat dengan mereka, berdiri tegak di atas pendapat masa. Hanya ketika Kaisar Yan Feng berkata dia akan mengeksekusi mereka yang menentang gagasan itu dengan senyum bahwa masalah tentang membuka jalan diselesaikan. Kaisar Yan Feng kemudian menyerahkan masalah ini kepada Kementerian Pekerjaan dan membiarkan Eternal Peace Imperial Preceptor mengelolanya. Kinmu menemukannya kemudian dan berkata, Seni Surgawi Bumi Barat sangat cocok untuk kultus kita. Raja Surgawi dapat menyinari beberapa penatua dan penguasa olah kita untuk merekrut beberapa bakat. Eternal Peace Imperial Preceptor bingung. Chult Master Kin, bukankah ini tidak pantas untuk saya tangani? Kamu adalah salah satu dari empat Raja Surgawi Agung Suci kita, jadi tentu saja kamu yang akan memimpin. Fena muncul di dahi Eternal Peace Imperial Preceptor ketika dia berkata dengan kaku, bagaimana dengan Chult Master? Kinmu tersenyum dan berkata, Aku akan mencari teman dan kerabat untuk melakukan bisnis dan menghasilkan lebih banyak uang. Bab 514 banding 514. Eternal Peace Imperial Preceptor merenungkannya. Setelah dia dipaksa oleh Kinmu untuk menjadi Raja Surgawi dari Heavenly Saint Chult, dia tampaknya tidak melakukan banyak hal dengan peran barunya. Itu selalu Kinmu dan Heavenly Saint Chult membantunya tanpa menahan. Ideologi Heavenly Saint Chult dan ide-idenya tidak berbenturan. Karena dia telah menerima rahmatnya, secara alami dia harus membalas Budi. Baiklah, aku akan menuju ke bumi barat dengan beberapa penatua, Raja Surga, dan penguasa Allah untuk merekrut lebih banyak talenta untuk pemujaan suci. Penasihat kekaisaran perdamaian abadi mengirimnya keluar dari kediamannya, tetapi menghentikannya tepat setelah itu. Chult Master Kin, sebagai guru sakral master kultus, Anda masih belum menghabiskan banyak waktu dengan kultus. Anda selalu menipu di luar dan bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Ingatlah untuk tidak menahan kemajuanmu dalam kultivasi. Di era perubahan besar, jalan, keterampilan, dan seni surgawi berubah dan melihat perkembangan pesat. Ketika saya kembali ke perdamaian abadi beberapa waktu yang lalu, saya juga belajar jalur baru, keterampilan, dan seni surgawi yang muncul di sini. Kultivasi adalah perahu yang melawan arus, dan Anda akan tertinggal jika Anda tidak belajar. Chult Chult, perhatikan. Hati Kinmu bergerak sedikit, dan dia bertanya, kamu sudah menjadi dewa, tetapi kamu masih harus mempelajari jalan baru, keterampilan, dan seni surgawi. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangguk. Di antara para ahli muda dalam generasi Chult Master, tidak ada kekurangan orang dengan ide. Untuk keterampilan pedang, aku telah memberikan tiga keterampilan dasar pedang yang aku temukan, dan untuk bentuk pedang ke-18 dari Chult Master, aku juga memberikannya. Hanya empat keterampilan pedang dasar baru ini cukup untuk membuat gerakan pedang baru yang tak terhitung jumlahnya. Setelah metode budidaya enam arah roh primordial dirilis, bahkan ada lebih banyak perubahan pada jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Keterampilan pedang dasar yang baru bisa hanya mengubah keterampilan pedang sementara perubahan dalam sistem budidaya jauh lebih besar. Kinmu sangat setuju dengannya. Menemukan keterampilan pedang itu sulit, tetapi bahkan lebih sulit untuk mengubah yayasan. Ketika itu diubah, banyak orang akan mendapatkan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan itu adalah peluang besar bagi mereka. Kinmu dan Ling Yuksiu telah mendirikan panduan roh primordial yang mengubah fondasi kultivasi. Ketika diubah, muncul kemungkinan baru yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak orang menggunakan pengetahuan mereka untuk bekerja pada fondasi baru ini, membuat jalan, keterampilan, dan seni surgawi mengambil langkah maju. Seperti itu, banyak master besar akan dilahirkan. Namun, Kinmu juga harus mempelajari jalur baru, keterampilan, dan seni surgawi. Aku sarankan kamu pergi ke Imperial Chol Lege dan empat akademi besar. Tetap di setiap akademi untuk jangka waktu tertentu dan bertukar petunjuk dengan orang-orang muda di sana. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dengan sedih. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi melihat perkembangan pesat setiap hari, dan ide-ide para pemuda benar-benar tak ada habisnya. Hanya dalam waktu beberapa bulan, aku sudah menjadi tua dan ketinggalan zaman, perlu belajar dari para pemuda itu. Di masa depan, pasti akan ada banyak lagi generasi muda yang bisa berkultivasi ke alam dewa. Dua hari sebelum kamu datang ke ibu kota, Dao Master Lin Suan memimpin sekelompok murid muda ke Imperial Chol Lege untuk bertukar petunjuk tentang jalur, keterampilan, dan seni surgawi di mana aku juga belajar. Ketika berbicara dengannya, aku punya cukup banyak pikiran dan perasaan. Kemarin, Rulaima juga membawa banyak biksu dan setan untuk berdebat di Imperial Chol Lege. Namun, saya tidak punya waktu untuk pergi. Matua juga di ibu kota. Kinmu senang. Dia kemudian bertanya, Imperial Preceptor, ada berapa banyak dewa di kerajaan perdamaian abadi? Eternal Peace Imperial Preceptor sedikit terkejut. Kenapa kamu menanyakan ini? Kinmu memberitahunya tentang apa yang telah dilihatnya di Great Ruins dan berbagi dugaan dutian Devil King. Tabrakan dengan dunia lain mungkin terjadi puluhan ribu tahun kemudian, tapi itu juga bisa terjadi besok, jadi kita harus membuat persiapan. Semakin banyak dewa di Kekaisaran Perdamaian Abadi, semakin baik itu. Atau, kita tidak akan bisa bertahan melawan-lawan. Receptor Imperial Perdamaian Abadi bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu sebelum bertanya dengan curiga, kamu bisa memasuki kegelapan. Kinmu ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Aku lahir di Yowdu. Raja Yama mengatakan bahwa aku bisa memasuki kegelapan reruntuhan besar dan tidak terluka. Ku rasa yang dia maksudkan adalah bahwa aku mungkin setengah iblis dari Yowdu. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak terlalu memikirkannya dan berkata, jika surga ingin memusnahkan perdamaian abadi saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sampai sekarang, Kaisar telah melintasi jembatan surgawi, dan ada lebih dari sepuluh dewa di perbatasan. Aku mengatakan kepada Kaisar bahwa semua dewa harus dicatatat. Dia sudah melakukan itu, tetapi untuk melawan dunia iblis sama berbahayanya dengan itu, perdamaian abadi tidak akan memiliki kekuatan bahkan dalam puluhan tahun. Jika hari itu benar-benar datang, dia tersenyum dan berkata dengan tenang, saya akan menyerahkan semua tanggung jawab saya kepada Anda. Hati Kinmu bergetar, karena dia tahu ketika dia mendengar tekat mengorbankan nyawa seseorang untuk Kaisaran. Setan telah menyerang dunia itu dalam kegelapan selama lebih dari 20 ribu tahun, jadi tidak ada alasan bahwa mereka akan menang melawannya besok. Imperial Preceptor tidak perlu khawatir tentang hal itu. Membuka jalan lebih penting. Kedua orang itu berpamitan. Kinmu membawa kilin naga dan peti ke Imperial Chol Lege yang jauh lebih ramai dari sebelumnya. Ada cukup banyak praktisi seni surgawi dari semua negeri, bahkan padang rumput dan dataran es. Kaisar Yan Feng telah memerintahkan empat akademi besar untuk membagi tekanan pada Imperial Chol Lege sehingga Akademi River Tum, Surging River Academy, Li River Academy, dan Heavenly Sein Academy juga berkembang. Mereka memiliki banyak sarjana, tetapi dibandingkan dengan Imperial Chol Lege, mereka masih memiliki sedikit pengalaman. Kultus Master Kin Grand Chancelor Kin Berita kedatangan Kinmu segera menyebar ke seluruh Imperial Chol Lege dan Dao Master Lin Suan membawa banyak pengikut tau. Oult Ma juga membawa para beku sementara Gulin Wan membawa para sarjana ke Kaisaran untuk menyambutnya. Teman-temannya di Imperial Chol Lege juga datang untuk menyambutnya. Kinmu buru-buru menyambut mereka semua di Imperial Chol Lege yang ramai. Grand Chancelor Kin adalah seorang sarjana dari Residen Scholars Imperial Chol Lege kami, dan bahkan saat itu aku sudah tahu bahwa dia pasti akan menjadi luar biasa dan melambung seperti naga sejati. Wajah Gulin Wan bersinar saat dia tersenyum. Siapa yang mengira bahwa Cendikiawan Kin akan menjadikan selir agung Akademi Sein Surgawi? Kalau dipikir-pikir, aku merasa terhormat juga. Kinmu tertawa keras. Tuan Gu, aku datang untuk mencari ilmu sekali lagi jadi aku masih Cendikiawan kecilmu. Gulin Wan sangat tersentuh. Lor Kin, jangan katakan seperti ini. Kalau dipikir-pikir, kami adalah teman lama. Kembali ketika saya bertemu Anda di Surging River Dragon Palace, saya sudah tahu Anda luar biasa, jika tidak, saya tidak akan memberi Anda pedang pelindung juniorku. Itulah yang orang sebut memiliki mata tajam untuk mengenali mutiara, menghadiahkan pedang berharga kepada pahlawan. Nasib antara aku dan Lor Kin telah dimulai dari Surging River Dragon Palace. Hahaha. Semua orang bersemangat, dan Kinmu memberi hormat kepada Rulai Ma dan Lin Xuan sebelum bertukar sapa konvensional dengan Wei Yong, Chen Wan Yun, Yue King Hong, dan yang lainnya. Kera iblis juga ada di antara mereka sehingga secara alami hidup tak tertandingi. Wei Yong, Chen Wan Yun, dan yang lainnya pergi untuk berlatih di ketentaraan selama dua tahun terakhir, dan penanaman mereka juga meningkat pesat. Mereka telah tumbuh menjadi orang yang bisa mengambil alibagian, dan Kinmu senang untuk mereka. Ada juga ahli lain di Imperial Chol Lege yang telah lama menemukan kesuksesan dan pergi ke tempat lain untuk menjadi pejabat. Kera iblis yang muncul di Imperial Chol Lege bagaimanapun, keluar dari harapan Kinmu. Ketika Sing An menciptakan keributan di biara Little Tunder Celap, Little Rulai tidak bisa mengambil pemujaan dari Dewa Dukun Kui dan jiwanya telah tersebar. Iblis Ape Zankong kemudian memimpin para biarawan dari Little Tunder Celap Monastery ke Grid Tunder Celap Monastery sesuai instruksi Little Rulai. Perjalanan di sana sangat sulit. Ketika mereka datang ke biara petir besar, kedatangan begitu banyak biarawan iblis secara alami mengundang keributan. Sebagai murid Little Rulai, iblis Ape Zankong memiliki senioritas yang sama dengan Matua. Seorang manusia dan setan membahas agama Buddha di puncak emas Gunung Meru dengan biksu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di bawah. Kata-kata kera iblis itu sedikit, tetapi setiap kata yang dia ucapkan seperti mutiara. Dia hanya memiliki tiga hingga lima kata dalam satu kalimat, tetapi masing-masing mengejutkan dan membuat orang-orang merenung dalam-dalam. Dia membuat para beku terkemuka di Gunung Meru tidak bisa berkata apa-apa sehingga mereka tidak bisa lagi berdebat. Ini berlangsung selama tiga hari sampai semua beku jatuh kekalahan. Untungnya, Jenderal Perdamaian Abadi yang berjanggut datang ke Gunung. Ketika dia pergi ke puncak kemasan dan melepas baju besinya, dia menyebut dirinya Biksu Ming Sin dan berdebat dengan kera iblis selama beberapa hari lagi. Hanya pada saat itulah biara petir besar mendapatkan kembali beberapa wajah. Biksu Ming Sin tidak banyak bicara, dan yang ia bicarakan hanyalah tentang kehidupan orang-orang. Dia tidak berbicara tentang klasik atau ajaran agama Buddha. Namun, kata-katanya memiliki makna yang dalam dan membuat semua orang merasa bahwa apa yang dia katakan adalah agama Buddha yang benar-benar cemerlang dan beragam. Debat mereka mengejutkan dunia. Oltma memuji mereka berdua atas kevasihan dan debat mereka yang tak terkekang, lalu mengambil kitab suci Buddha iblis dari kera iblis dan mengenali para biarawan iblis sebagai bagian dari biara tunder celap besar. Kedua rumah itu bergabung menjadi satu. Kejadian ini adalah masalah besar di kerajaan perdamaian abadi dan menyebar ke semua tempat suci dan akademi. Itu dikenal sebagai debat dao di puncak emas dan tumbuh menjadi sangat terkenal sebagai anekdot untuk periode waktu tertentu. Selama waktu itu, Kin Mu telah lari dari Sing An, jadi dia belum berhasil menyaksikan kejadian di Gunung Meru. Mengenai apakah mereka setia pada legenda atau tidak, dia tidak tahu. Kali ini, Matua membawa kerasetan dan biksu Ming Sing, serta sekelompok biksu lainnya, juga merupakan masalah besar yang mengguncang kota. Dengan Dao Master Lin Suan membawa banyak Taoist juga, itu bisa dikatakan sebagai kesempatan besar. Setelah keributan, semua orang duduk di Hall of Supreme Learning. Ketika Kin Mu mengatakan dia ada di sana untuk mencari pengetahuan, semua orang tidak bisa tidak merasa heran, dan Gu Lin Wan juga berpikir bahwa dia hanya mengatakan itu karena sopan santun sebelumnya. Dia tidak akan pernah berharap bahwa Kin Mu benar-benar ada untuk mencari pengetahuan. Gu Lin Wan kemudian segera mengundang para praktisi seni surgawi dari semua aula di Imperial Preceptor untuk berbicara tentang pemahaman mereka. Para Daoist dan Biksu dari Dao Sekte dan Biara Petir Besar juga maju untuk berbicara tentang pencapaian mereka sendiri. Untuk jangka waktu tertentu, semua jenis seni, jalan, dan keterampilan surgawi yang belum pernah dilihat sebelumnya membanjiri ruangan, dan bahkan Kin Mu tidak bisa menahan diri untuk berseru tanpa henti dalam kekaguman. Dia kagum pada kreativitas para praktisi seni surgawi ini. Setelah dua hari, Ling Yuksiu dan Ling Yusu datang ke ibu kota untuk tanya jawab. Ketika mereka mendengar tentang apa yang terjadi di Imperial Chol Lege, mereka bergabung untuk membahas reformasi dan perkembangan baru di jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Setelah beberapa hari lagi, generasi muda dari empat akademi besar lainnya juga bergegas. Para cendikiawan Heavenly Saint Academy dipimpin oleh Si Yun Xiang. Para sarjana dari Rivertoon Academy mengikuti Kin Feiyu yang adalah murid dari Eternal Peace Imperial Preceptor, Direktorat Rivertoon Academy. Yu Yuan Chuyu membawa para sarjana dari Akademi Sungai Surging, dan untuk Akademi Sungai Li, penasihat utamanya adalah Basan. Sungai Li adalah yang terjauh, dan orang yang berbakat dibutuhkan untuk membangun akademi, sehingga Kaisar telah menunjuk Basan dengan posisi itu. Generasi muda dari empat akademi besar berkumpul di Imperial Chol Lege, dan itu tumbuh semakin ramai. Yang mengejutkan semua orang, Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu dari Little Jade Capital bergegas setelah beberapa hari juga. Bahkan sebelum mereka bisa duduk, mereka mendengar tawa. Saat aku mendengar Chult Master datang ke Imperial Chol Lege, aku bergegas, tapi aku masih terlambat. Kinmu buru-buru bangkit untuk menyambut pendatang baru sambil tersenyum. Brother Su, saya harap Anda baik-baik saja sejak berpisah di biara tunder celap kecil. Su Seng Hua membawa Jing Yan. Aku tidak mendengar berita tentang Chult Master untuk waktu yang lama dan melihatmu dengan baik akhirnya membuatku tenang. Semua orang duduk dan Imperial Chol Lege sangat ramai. Praktisi seni surgawi dari semua faksi berbicara tentang keterampilan dan jalan mereka, kultivasi mereka dan roh purba. Segala macam pikiran aneh dan ide-ide indah disuarakan. Mereka sangat mengkhawatirkan Kaisar Yan Feng dan pejabat pengadilan sehingga mereka datang untuk mendengarkan juga. Kin Mu, Ling Yuxiu, Si Yun Xiang, Dao Is Lin Suan, Iblis Ape Zankong, Ming Sing, Su Seng Hua, dan Wang Muran semua diundang ke atas panggung untuk berbicara tentang jalan, keterampilan, dan seni surgawi mereka. Tabrakan berbagai jenis pemikiran dan ide membuat para pendengarnya mabuk di bawah ini. Mereka semua memiliki pencapaian unik dalam semangat primordial, dan dengan menyuarakan semua pikiran aneh dan ide-ide luar biasa, mereka memprovokasi lebih banyak kreativitas. Aku sudah memikirkannya, Kin Mu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Perdamaian abadi menjadi lebih besar dan lebih besar, yang membuatnya sulit untuk berkomunikasi ketika kita berada di utara, selatan, timur, atau barat. Namun, roh primordial dapat melakukan perjalanan cepat dan bergerak jutaan mil dalam sekejap. Jika kita bisa berkomunikasi dengan roh primordial, bukankah itu akan menyelamatkan kita sepanjang waktu bepergian untuk bertemu? Sarannya langsung disambut dengan berbagai persetujuan dari para pemuda di antara hadirin. Mereka semua mulai memutar otak mereka untuk memikirkan cara-cara bagi roh primordial yang berbeda untuk berkomunikasi dan menyuarakan mereka tanpa menahan diri. Kaisar Yan Feng dan Du Ke Wei saling memandang dengan cemas. Du Ke Wei berkata, mereka masih berbicara secara normal sebelumnya, tetapi sekarang mereka sudah mulai berbicara omong kosong. Roh primordial bergerak terlalu cepat, melintasi jutaan mil dalam sekejap, jadi sulit untuk mengumpulkannya bersama. Sulit untuk mengendalikan roh primordial dan bahkan tahu kemana perginya, jadi apa pembicaraan tentang komunikasi di tempat tertentu dengannya. Kaisar Yan Feng tersenyum dan berkata, mari kita lihat dan lihat. Setelah beberapa saat, Du Ke Wei dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar, tercengang. Di depan Hall of Supreme Learning, ketika semua orang mendiskusikan cara menggambar berbagai roh primordial bersama-sama, semua jenis teknik mudah dibuat. Ini membuat Du Ke Wei, Kaisar Yan Feng, dan generasi yang lebih tua berseru tanpa henti. Kin Mu sementara itu merapikan ide-ide, dan setelah waktu yang lama, dia akhirnya menciptakan teknik baru di atas dasar panduan roh primordial. Dia memberikan teknik ini kepada semua orang yang mengisinya dengan kegembiraan. Mereka segera merekonstruksi Hall of Supreme Learning dan menambahkan semua jenis tanda rune di interiornya. Semuanya, mari kita pergi seribu mil ke utara, selatan, timur, dan barat untuk mengadakan pertemuan roh primordial. Kin Mu berkata dengan bersemangat. Sepuluh juta cendikiawan di Hall of Supreme Learning bangkit dengan kegemparan dan pergi ke kejauhan. Imperial Chol Lege langsung dikosongkan, hanya Kaisar dan para pejabat yang tersisa, memandang Kaola kosong. Setelah dua jam, roh primordial Kin Mu tiba-tiba muncul, tubuhnya raksasa. Kesadarannya sedikit bergetar ketika dia menyatakan, pertemuan roh primordial pertama dimulai. Bang, bang, bang. Roh primordial langsung muncul di Hall of Supreme Learning, berkumpul bersama. Sepuluh juta roh purba duduk dalam kehampaan. Di luar, Kaisar Yan Feng dan yang lainnya terdiam untuk waktu yang lama, menatap kosong di depan mereka. Bab 515. 515 berbagi naga ikan yang dimasak, kunjungan bintang di dekat. Perubahan dalam seni perang sudah dekat. Du Ke Wei tiba-tiba menghela nafas dengan sedih. Grand General Strategi Surgawi dan yang lainnya menganggup ketika mereka mendengar kata-katanya. Kin Mu dan 10.000 cendikiawan serta praktisi seni surgawi dari tempat suci telah mengacau dan membuat majelis roh purba. Mereka bersenang-senang dan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang menarik, tetapi keterkejutan yang terjadi pada para jenderal yang memimpin pasukan sangat besar. Sejak zaman kuno, medan perang berubah dalam hitungan detik. Komunikasi antara tentara, bala bantuannya, kereta pasokan, dan Kaisar menimbulkan masalah besar. Di masa lalu, Receptor Imperial Eternal Peace telah menempa kapal terbang untuk melayang di langit. Dia juga membuat kapal darat dan membuka jalan di mana-mana untuk mempercepat perjalanan. Selain memudahkan orang untuk bertemu, berita juga memungkinkan untuk bepergian lebih cepat. Dan karena menggunakan tanah dan langit, lebih banyak tempat tertutup. Namun ketika wilayah Eternal Peace Empire berkembang, waktu yang dibutuhkan untuk berita untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain terus bertambah. Waktu yang dibutuhkan tentara untuk pindah ke perbatasan juga meningkat. Meskipun tungkupil yang telah ditingkatkan kinmu dapat meningkatkan kecepatan, jumlah batu obat yang terbakar hanya dalam satu perjalanan sangat luar biasa. Jika sebuah kapal terbang berangkat dari ibu kota dan menuju ke True Heaven Palace di bumi barat, itu akan memakan waktu beberapa hari, dan batu obat yang dibakar akan cukup untuk melawan pertempuran skala kecil. Jika itu adalah operasi skala besar untuk menggerakkan tentara, mereka akan memerlukan binatang buas yang aneh sebagai moda transportasi untuk membantu prajurit berjalan maju. Mengandalkan kapal terbang untuk mengangkut tentara terlalu mahal. Tetapi dengan majelis roh primordial, mereka akan dapat mengirim berita dan mengendalikan pertempuran yang bahkan 200 mil jauhnya. Di tangan seorang jenderal, sesuatu seperti itu benar-benar dapat menentukan nasib pertempuran. Yang mulia, Kanselir Kin menggunakan kata majelis. Dia memiliki hati untuk memberontak. Seorang menteri tua berlutut di lantai dan berkata dengan keras, Majelis selalu majelis pengadilan, dan majelis yang disebut ini dimaksudkan untuk mengumpulkan para pejabat sipil dan militer di pengadilan. Penggunaan kata majelis kata Cancellor Sin menunjukkan hatinya yang ambisius. Mei yang mulia memerintahkan hukuman mati. Kaisar Yan Feng tidak bisa berkata-kata, dan para jenderal memarahi menteri tua itu dengan marah. Menteri tua kemudian bersujud dan membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras untuk menunjukkan kesetiaannya. Setelah beberapa saat, Kaisar Yan Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Majelis tidak hanya digunakan oleh pengadilan kekaisaran. Penatua Yugekurang memiliki pengetahuan. Menghadiri pengadilan dapat berarti memasuki majelis pengadilan, tetapi juga dapat digunakan dengan cara lain. Pada hari itu, Heaven Knife telah menulis sebuah puisi yang dia mulai dengan kata-kata berkumpul dengan teman-teman di Sungai Wei. Heaven Knife adalah pahlawan sastra, dan pengetahuannya melampaui milikmu seratus kali, tulisannya memuji bahkan sampai sekarang. Dia tidak itu Kaisar, tetapi saya tidak melihat ada yang mengatakan dia mencoba memberontak dengan menggunakan kata majelis. Kaisar membantu Penatua Yuge naik dan memberitahunya dengan ekspresi yang menyenangkan. Penatua Yuge, kamu sudah tua, jadi aku tidak akan mengeksekusimu. Aku mengizinkanmu untuk kembali ke kota asalmu. Para menteri lainnya bingung, yang mulia tampaknya dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia sebenarnya tidak memenggalnya. Penatua Yuge hanya kehilangan posisi resminya tetapi tidak kepalanya, dia sangat beruntung. Semuanya, berhenti bicara, diamlah sekarang. Suara kinmu terdengar keras. Biarkan aku memastikan dulu bahwa kita dapat berkomunikasi di antara roh-roh purba. Bisakah kalian mendengarku berbicara? Di Hall of Supreme Learning, banyak orang berbicara. Bisa, kami bisa mendengarmu dengan jelas. Jalankan teknikmu, dan lihat apakah kamu merasa tidak nyaman dengan roh primordialmu. Dia kemudian memesannya. Banyak roh purba membuat keributan di Hall of Supreme Learning. Tiba-tiba, roh primordial satu orang lenyap dengan letupan sebelum muncul kembali setelah beberapa saat. Itu sangat menakutkan. Ada juga beberapa roh primordial yang memudar dari waktu ke waktu sementara kelompok orang lain melayang-layang. Tawa menggema melalui aula pembelajaran agung yang sedang kacau. Semua orang sakit kepala karena kebisingan itu. Kinmu mencatat semua yang terjadi dan bertepuk tangan. Baiklah, diberhentikan. Semua orang menarik roh primordial mereka kembali dan menghilang dari Hall of Supreme Learning. Pertemuan roh primordial pertama telah berakhir seperti itu. Kaisar Yan Feng menoleh dan melihat juru tulis di belakangnya. Apakah kamu mencatatnya? Ahli tulis yang membawa gulungan tebal itu ragu-ragu. Yang mulia, majelis roh primordial ini hanya Lord Kin yang bermain-main dengan sekelompok sarjana. Mereka hanya mengatakan beberapa kalimat secara total dan kebanyakan dari mereka adalah omong kosong. Apakah saya harus menuliskannya juga? Kaisar Yan Feng menghela nafas dan mengetuk gulungan yang dia gunakan untuk merekam semua insiden besar di pengadilan kekaisaran. Dia kemudian berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, jika ribuan tahun kemudian generasi masa depan dari perdamaian abadi mencari semua catatan sejarah dan tidak menemukan catatan majelis roh primordial pertama, mereka akan menusuk tulang belakang Anda dan memarahi Anda. Kamu bukan hanya harus merekamnya, kamu bahkan harus melukisnya, majelis roh purba ini. Keringat dingin keluar dari dahi juru tulis itu. Dia buru-buru merekam acara pertemuan roh primordial pertama dan beberapa kalimat yang dikatakan Kinmu dan yang lainnya. Dia merasa sangat berduka di dalam hatinya ketika dia melakukannya. Kata-kata ini jelas tidak masuk akal, jadi mengapa generasi mendatang akan memarahi saya karena hal kecil ini. Namun, jika saya tidak merekamnya, yang mulia akan memenggal saya. Dua jam lagi berlalu, dan Kinmu kembali dari seribu mil jauhnya. Para sarjana lain juga kembali ke Imperial Cholege. Mereka memulai keributan ketika mereka melakukannya, membuat tempat itu jauh lebih hidup. Kinmu mengumpulkan para ahli yang ahli dalam aljabar dan menghitung poin-poin yang kurang dalam teknik dari pemandangan abnormal yang telah dierekam. Tidak lama kemudian, teknik ini mendekati kesempurnaan, dan tidak ada lagi tanda-tanda roh purba memantul di semua tempat. Kinmu naik ke aula pembelajaran agung untuk memperbaiki tanda rune yang salah, dan setelah setengah hari bekerja, mereka dengan cepat berlari lagi untuk membuat tes lain. Kali ini, tidak ada lagi pemandangan abnormal dari roh purba. Kaisar Yan Feng tidak pernah pergi, diam-diam mengawasi jalannya acara sampai malam tiba. Dengan Kaisar tidak bergerak, para pejabat sipil dan militer tidak berani pergi juga, jadi mereka semua berdiri di sana. Setelah Kinmu selesai, dia membiarkan Sekretaris Floor of Heavenly Records untuk merekam teknik dan tanda rune. Baru saat itulah Kaisar Yan Feng maju dan berkata, Kanselir Kin telah melakukan kebajikan bagi negara, jadi bagaimana saya harus menghargai Anda. Kinmu meregangkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, jika Yang Mulia ingin membalas saya, maka hadiahi semua orang di Imperial Chol Lege dengan makan malam. Teknik ini tidak ditemukan oleh saya, tetapi dengan mengumpulkan kebijaksanaan semua orang di sini. Baik. Kaisar Yan Feng kemudian menginstruksikan, undang semua koki dari dapur ke kaisaran dan biarkan mereka membawa bahan-bahannya juga. Saya ingin memberi penghargaan kepada semua ulama serta taois dan biksu yang berada di Imperial Chol Lege dengan makanan dan minuman. Jika ada kurangnya tenaga kerja, pejabat, mengundang semua koki di keluarga Anda masing-masing juga. Aku akan makan di sini dan makan bersama mereka juga. Lampu-lampu di Imperial Chol Lege bersinar sangat terang sehingga tampak seperti siang hari, dan semua koki di ibu kota mungkin diundang ke Imperial Chol Lege untuk memasak hidangan terbaik mereka. Semua jenis teknik kuliner dieksekusi dan itu adalah pemandangan yang mempesona seperti semua jenis seni surgawi yang datang bersama-sama. Aroma makanan menarik pelahap pada setiap orang, dan kaisar memerintahkan orang untuk membawa anggur berkualitas dari istana. Apakah teknikmu ini punya nama? Kaisar Yan Feng berbalik untuk bertanya dalam perjamuan. Kinmu menggelengkan kepalanya, dan kaisar Yan Feng tersenyum. Jalannya menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan semua hal. Mengapa kita tidak menyebutnya rahasia tiga majelis roh primordial? Apa pendapat Menteri Kin? Sebelum Kinmu bahkan bisa menjawab, Gu Lin Wan membawa sekelompok menteri untuk memuji ide itu. Yang mulia sangat berbakat, dan pejabat kecil ini bersujud dengan kagum. Kaisar Yan Feng tertawa keras, sekarang yakin tentang nama tekniknya. Dia kemudian bertanya, Menteri Kin, tanda apa yang Anda tandai di dalam Hall of Supreme Learning? Yang mulia, Rune adalah panduan bagi roh purba. Kecepatan mereka terlalu cepat, mampu melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Dengan Rune ini, kita dapat memandu roh primordial ke lokasi yang tepat. Kaisar Yan Feng mengerutkan kening, Bukankah ini jenis Rune yang dapat menarik roh primordial digunakan oleh musuh? Jika mereka menggunakannya dan membimbing roh primordial para jenderal perdamaian abadiku untuk menangkap mereka dalam satu gerakan, bukankah perdamaian kekalku akan sepenuhnya dihapus? Di luar, para pejabat sipil dan militer merasakan ketakutan di hati mereka dan menganggup bersama. Su Seng Hua datang dan berkata, Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Rune yang kami desain dapat dipertukarkan. Ada berbagai cara untuk meluruskan Rune agar mereka tetap kompatibel dengan rahasia tiga majelis roh primordial. Ada satu miliar kombinasi lebih banyak daripada orang, jadi pengaturan Rune rumit seperti ini tidak mungkin diselesaikan. Kaisar Yan Feng menghela nafas dengan sedih. Seorang Taois berlari dan melirikinmu, lalu memberanikan diri untuk berkata, Yang mulia, ada rubah dengan babi besar dan dada besar di dekat danau. Mereka telah menangkap dua raja ikan mas naga merah dan saat ini memanggangnya. Sungguh menjengkelkan. Gaya ini tidak asing di telingaku. Kaisar Yan Feng memandang Kin Mu dan berkata sambil tersenyum, Menteri Kin, milikmu. Wajah Kin Mu berubah sedikit merah dan dia buru-buru berkata, Yang mulia, biarkan aku bergegas dan menghukum mereka dengan parah. Benar-benar main-main. Setelah dia mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Ketika dia datang ke danau, Hulinger memarahi dadanya. Kamu tahu, ombak yang kamu gerakan terlalu besar dan membuat khawatir dauis yang menjaga danau. Kamu akan memakan tulang ikan nanti. Lemak naga, turunkan api, jangan bakar itu. Kin Mu berjalan dan berkata sambil tersenyum, tinggalkan beberapa untukku. Hulinger bersorak padanya dan segera menurunkan suaranya. Tuan muda, saya tahu Anda suka makan ikan jenis ini jadi saya minta Fatih Dragon untuk menangkap dua lagi. Namun, peti itu mengecewakan. Ketika hendak menyembunyikan ikan di perutnya, itu ditemukan oleh Tawis siapa yang menjaga danau. Kin Mu menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah lama ingin makan lagi, tapi aku tidak punya wajah untuk mencuri. Ketika ikan itu dimasak, Hulinger mengendalikan bila anginnya untuk mengiris daging. Dia memberi naga kilin satu porsi, Kin Mu yang lain, dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Peti itu tergeletak di samping dan menunggu mereka selesai makan sehingga bisa mengumpulkan tulang ikan. Tiba-tiba, Tawa terdengar. Betapa harumnya. Ini jauh lebih harum daripada masakan kekaisaran. Sekte Master Kin benar-benar seorang profesional di jalur makan. Berikan beberapa untukku. Kin Mu berbalik untuk melihat dan melihat kera iblis dan seorang biarawan muda. Biksu itu tidak lain adalah Biksu Ming Xin yang makannya telah dibasahi ketika dia mencium aroma. Hulinger memberinya sepotong ikan, dan Kin Mu bertanya dengan bingung ketika dia melihat Ming Xin menyerangnya. Biksu juga makan ikan. Ming Xin tidak mengangkat kepalanya. Setelah meninggalkan Chult Master saat itu, dalam bencana alam dan akibat ulah manusia, saya bahkan telah menggerogoti kulit pohon, apalagi ikan. Saya bahkan mengambil cacing untuk dimakan. Ketika saya kelaparan, saya bahkan memotong daging saya sendiri untuk memberi makan diri saya sendiri. Dia mengangkat jubahnya dan menunjukkan bekas luka di dadanya. Dia tersenyum. Sejak saat itu, saya memahami tulisan suci saya sendiri. Semua makhluk hidup tidak hanya berarti manusia dan setan, tetapi juga termasuk tanaman dan cacing. Namun, semua makhluk hidup hanyalah reinkarnasi. Saya memakannya dan setelah saya mati, mereka akan makan saya. Itu hanya itu. Ketika seseorang berjuang di lautan kepahitan, apa yang mereka cari bukanlah Buddha, tetapi yang lain menopang hati seseorang, dan saya sudah melihat pantai yang lain. Kinmu menganggup pada kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, bagus, kerangka pikirmu sangat cemerlang sekarang. Hulinger mengiris sepotong ikan untuk kerasetan yang menggelengkan kepalanya. Vegetarian, kuat. Dia tidak menginginkannya, tapi aku akan mengambilnya. Sebuah tangan terulur dari samping dan mengambil ikan itu. Dao Master Lin Suan duduk di samping kera iblis dan berkata sambil tersenyum, ikan ini bahkan lebih harum daripada masakan kekaisaran. Kinmu tersenyum. Kamu juga seorang biksu daois tetapi kamu juga bisa makan makanan non-vegetarian. Dao Master Lin Suan memakan ikan dalam suapan besar sambil berkata dengan suara teredam, bahkan langit palsu jadi bagaimana biksu itu nyata. Yang sapi ternak, kamu makan ikan ayahku lagi. Embusan aroma menyerang lubang hidung mereka ketika Ling Yuxiu meremas melewati Hulinger yang berada di samping Kinmu dan duduk. Dia menepuk-nepuk tangannya dan merobek sepotong ikan sebelum menggigitnya tanpa peduli untuk membakar mulutnya. Dia menarik nafas cepat dan memuji, enak, benar-benar enak. Putri Siu, tunggu aku. Si Yun Siang juga berlari dan duduk di samping api unggun. Dia ingin mendorong Hulinger ke samping juga, tetapi rubah-berubah menjadi gadis enam hingga tujuh tahun dengan embusan dan menyilangkan lengannya di depan dadanya. Dia duduk dengan marah di antara kedua gadis itu dan tidak bangun apapun yang terjadi. Si Yun Siang terlalu malu untuk mendorongnya dan hanya bisa membiarkannya duduk di sana. Semua orang berbicara dan tertawa sambil berbagi dengan Raja Ikan Mas Naga Merah. Tidak lama kemudian, Wang Muran, Mu Qingdai, Long Yu, dan Su Seng Hua juga menemukan jalan mereka. Wang Muran berkata sambil tersenyum, kalian tidak akan bisa menyelesaikan dua Raja Karper sebesar ini, jadi kami akan membantu kamu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kin Mu melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, jarang bagi kepala aliansi surga bertemu jadi jangan pulang sebelum kita mabuk. Aliansi surga apa? Ling Yuksiu bingung dan buru-buru bertanya, apakah ini aliansi untuk menggulingkan ayahku? Jika ya, masukkan aku. Su Seng Hua, Lin Suan, dan Wang Muran ragu-ragu sejenak, tidak tahu apakah mereka harus menjelaskannya. Kin Mu kemudian berkata, tidak ada orang luar di sini jadi mari kita bicara yang sebenarnya. Namun, begitu kita mengatakannya, Anda semua akan menjadi anggota aliansi surga saya. Apakah ada orang yang tidak mau mendengarkan? Naga Kilin segera bangkit dan menggigit dada, menyeretnya jauh sebelum bisa mengambil tulang ikan. Semakin sedikit kita tahu, semakin lama kita akan hidup. Fatih Dragon mengajarkan dadanya. Tiba-tiba api unggun berkedip, dan diseberang Kin Mu seorang pemuda mengulurkan tangannya untuk merobek sepotong ikan. Dia kemudian berkata dengan santai, saya ingin tahu tentang aliansi surga ini juga. Bolehkah tabib surgawi besar Kin menerangi saya? Darah Kin Mu mengalir dingin, dan dia buru-buru melihat ke arah puncak imperial Chol Lege. Seluruh pengadilan kekaisaran bisa cocok untukku. Kaisarmu tidak lemah dan kurasa dia sudah membangun jembatan surgawinya, kata pemuda itu acuh tak acuh. Namun, sebelum mereka bisa bergegas, kalian semua akan menjadi mayat. Tabib dewa besar Kin, jangan gegabuh. Ayo, ceritakan tentang aliansi surga. Bab 516 Ini adalah Xing An, orang suci sebelum imperial preceptor, Kin Mu dengan kasar memperkenalkan Xing An kepada semua orang. Mereka gugup, terutama para gadis. Si Yun Xiang, Hu Ling Er, dan Ling Yuksiu telah melihat Xing An sebelumnya dan tahu betapa kuat dan menakutkannya dia. Mereka telah melihatnya dalam pertempuran di rumah Nenesi, tempat di mana Akademi Sain Surgawi sekarang berdiri. Setengah dari para ahli di dunia terluka oleh Xing An, termasuk Kaisar Yan Feng. Dia telah mengalahkan semua ahli itu untuk diterima, dan bahkan dengan begitu banyak dari mereka di sekitar, tidak ada yang bisa menangani Xing An. Pada akhirnya, mereka masih harus mengandalkan dosis suplemen Kin Mu untuk memaksa Xing An tidak punya pilihan selain mundur. Dan sekarang, pembunuh ini duduk tepat di samping mereka, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak gugup. Meskipun imperial Chol Lege telah mengumpulkan semua eksistensi terkuat di Eternal Peace dan bahkan ada pasangan yang telah menambal jembatan surgawi mereka di antara pejabat tinggi peringkat pertama, Xing An masih eksistensi terkuat di dunia. Jika dia ingin membunuh mereka, tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan para dewa di Imperial Chol Lege. Kin Mu tersenyum. Sebagai orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun, Xing An adalah senior dan itu hal yang baik bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang aliansi surga kita. Semua orang tidak perlu gugup. Meskipun dia berkata begitu, wajah Kin Mu putih pucat. Jelas bahwa dia juga sangat gugup. Target Xing An jelas adalah dia. Sebagai praktisi terkuat dari generasi sebelumnya, Xing An memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan ia tidak akan pernah menumpangkan tangan pada generasi yang lebih muda. Bahkan jika dia ingin, dia akan menunggu mereka untuk tumbuh dan mencapai ranah dewa dalam aspek tertentu sebelum bergerak untuk mengambil bagian tubuh itu. Tapi Kin Mu adalah pengecualian, karena dia telah menyinggung dia terlalu banyak waktu. Pertama, itu adalah pertempuran di Heavenly Saint Academy di mana ia menggunakan suplemen untuk membuatnya mengalami melarikan diri dalam kekalahan saat dikejar oleh Jagal. Xing An terpaksa melarikan diri keruntuhan besar dan menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan lukanya. Kedua, cukup banyak potongan dari koleksinya telah direbut oleh Kin Mu, dan itu adalah bagian yang paling menyebalkan. Setelah itu, itu adalah pertempuran di biara tunder celap kecil di mana Kin Mu telah benar-benar mencuri seluruh dadanya dan merebut semua propertinya. Jika itu tidak cukup, Kin Mu bahkan membawanya ke Feng Du dan membuatnya kehilangan muka di bawah pengaruh dunia orang mati yang masih hidup. Dia hampir tidak bisa kembali hidup-hidup. Semua itu secara alami mengandalkan kepala Kin Mu. Sudah melampaui harapan bahwa dia tidak membunuh Kin Mu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seseorang harus benar-benar mengagumi pencapaiannya dalam kerangka pikiran karena mampu mempertahankan keanggunannya bahkan setelah bertemu Kin Mu. Perjalanan ke Feng Du telah menghancurkan hati Dao-nya dan kerangka pikirnya masih sangat lemah, tetapi meskipun demikian, itu masih melampaui orang-orang yang hadir. Kin Mu, Wang Muran, Su Seng Hua, dan Dao Master Lin Suan menjelaskan semuanya bersama-sama, menggambarkan bagaimana mereka telah menghitung fenomena meteorologi dan seberapa tebal langit itu. Lingkungan api unggun itu sunyi, dan bahkan Sing An pun terdiam saat melihatnya. Api unggun memanggang raja ikan mas naga merah sampai minyak ikan mulai memancar dan menetes ke dalam api. Minyak mendesis dan keharuman naik ke udara, membangkitkan selera mereka. Menteri Kin, apakah Anda di sini untuk menghukum mereka dengan keras? Mengapa Anda mulai makan di sini? Anda memiliki kejahatan membohongi penguasa Anda, pergi bersama Anda. Kaisar Yan Feng berjalan mendekat dengan kendi anggur, suaranya memegang sedikit keracunan. Tetapi ketika dia melihat Sing An di seberang Kinmu, dia segera sadar dan berbalik untuk pergi. Sing An menatapnya dengan acuh tak acuh. Kaisar, yang terbaik bagimu untuk duduk dan berbicara, atau nyawakan selir agung dan puterimu hanya akan pudar. Kaisar Yan Feng yang membawa botol anggur bersiap untuk kembali. Dia kemudian duduk di samping api unggun dan memaksakan senyum. Saudara Sing An, Anda pergi terburu-buru sebelumnya dan saya telah berbaring di tempat tidur selama hampir 20 hari. Ekspresi Sing An tenang, aku berbaring selama 4 bulan. Kaisar Yan Feng menyerahkan tabung anggur kepadanya, tatapannya berkedip. Namun, dalam beberapa hari tidak bertemu ini, aku telah menyeberangi pengantin surgawi dan menjadi dewa. Broter Sing An masih belum mencapai langkah ini, kan? Sing An mengambil botol anggur dan berkata, aku telah meletakkan rendah di Floor of Heavenly Records dan membolak-balik semua jenis klasik, mempelajari model aljabar luar angkasa dokter surgawi besar Kin berulang-ulang. Berkultivasi kepada dewa bukan masalah bagiku, tapi saya masih membutuhkan 1 tahun. Dia mengangkat kepalanya untuk minum anggur sementara Kaisar Yan Feng menatap tenggorokannya. Dia ingin menyerang, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Kin Mu dan sisanya tercengang. Sing An telah bersembunyi di Floor of Heavenly Records selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Ini membuat keringat dingin menggulung dahi mereka. Sing An meletakkan botol anggur dan berkata, Namun, yang mulia berkultivasi ke alam dewa atau tidak bukan masalah bagi saya. Bahkan jika Anda berkultivasi ke dunia dewa, Anda masih bukan lawan saya dan hanya dewa palsu. Kultivasi Anda paling sedikit lebih padat daripada sebelumnya, tetapi Anda tidak membuat kemajuan dalam jalur, keterampilan, dan seni surgawi Anda. Dengan memanggil pejabat sipil dan militermu, Adipati Wei dan Grand General Strategi Surgawi tentang siapa yang telah menjadi dewa, kamu akan memiliki kesempatan untuk melawanku. Namun, Imperial Chol Lege dan ibu kotamu akan selesai. Fena muncul di dahi Kaisar Yan Feng sebelum pergi. Dia tersenyum dan berkata, Apa yang kalian bicarakan? Aliansi surga, kata Sing An, mereka menemukan bahwa langit setinggi seratus ribu mil dan seribu yard, sehingga mereka membentuk aliansi surga. Mereka berencana untuk mengungkap misteri dan membelah langit palsu ini. Kaisar Yan Feng memarahi mereka sambil tersenyum. Membodohi, kalian semua anak-anak yang suka membuat masalah. Aku juga tahu tentang kejadian ini ketika Huo San Ling melaporkan ini kepadaku. Ketika aku mendengar Heaven Alliance, aku hampir melompat kaget, mengira kalian berencana untuk menggulingkanku. Ketika dia selesai mengatakan itu, dia tertawa keras. Tawanya tidak berhasil melakukan perjalanan jauh. Sebaliknya, itu bergema di lingkungan dan menyebabkan orang di sekitar api unggun naik. Kaisar Yan Feng heran dan buru-buru berhenti. Dia telah merencanakan untuk menggunakan tawanya untuk memikat Grand General of Heavenly Strategies dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah berkultivasi ke alam dewa, kekuatan sihir Xing'an masih akan melampaui dirinya dengan begitu banyak dan dapat membentuk medan kekuatan aneh. Tawanya terperangkap dalam ruang kecil, membuatnya sulit baginya untuk mengirimkan suara apapun. Kultivasinya sangat padat, jadi tawanya sendiri telah mengguncangkin Mu dan Ling Yuxiu sampai mereka muntah darah. Karena itu ia tidak punya pilihan selain berhenti. Xing'an melirik Ling Yuxiu dan berkata, Kaisar, jangan cepat-cepat sombong, karena gelap di bawah lampu. Putri Anda adalah pahlawan dan berteman, menjadi pemimpin di antara generasi muda dalam berbagai sekte dan klan dia akan menjadi orang yang akan unggul di wilayah ini. Master Kultus Setan Surgawi, Guru Dao, Surga Tinggi, Ibu Kota Kecil Giyok, Budisme, semua pemimpin masa depan ini berteman dengannya, dan begitu kekuasaannya ditetapkan, Anda tidak akan punya pilihan selain menyerahkan posisi Anda kepadanya. Anda adalah hanya melihat dunia, tetapi kamu tidak bisa melihatnya siapa di sisimu. Kaisar Yan Feng tidak peduli, kakak senior, lupakan tentang menabur perselisihan antara kami ayah dan anak. Bisakah kakak senior Sing An tertarik pada Heaven Alliance? Sing An menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tertarik pada langit yang tebalnya seribu meter dan bukan aliansi surga. Kalau begitu, apakah saudara senior Sing An di sini untuk membunuhku? Tanya Qin Mu. Sing An menggelengkan kepalanya lagi. Awalnya, aku memang ingin membunuh tabib suci surgawi besar Qin karena aku telah berkali-kali menderita di bawah tanganmu. Dadaku dicuri, hartaku dirampas, dan aku memang membencimu hingga ke inti. Namun, ketika aku membaca buku-buku di Floor of Heavenly Records, melihat model aljabar luar angkasa jembatan surgawi Anda, mendengar cerama Anda di Imperial Cholege ketika Anda memberikan keterampilan pedang Anda dan bahkan mendirikan rahasia tiga majelis roh primordial hanya dalam beberapa hari, tiba-tiba saya tidak punya niat lagi untuk membunuh Anda. Sebaliknya, saya mendapat rasa hormat untuk Anda. Tatapannya cerah salju, dan ekspresinya tenang. Dia menatap lurus ke Qin Mu saat dia memujinya. Semua orang di sini adalah pahlawan, dan seni, jalan, dan keterampilan surgawi yang didirikan dalam beberapa hari ini melampaui kemajuan dalam seni, jalan, dan keterampilan surgawi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Aku menghargai semua bakatmu jadi aku meninggalkanmu orang-orang yang hidup. Dunia di masa depan pasti akan sangat menarik. Saya mengantisipasi Anda semua untuk tumbuh dengan baik, dan saya akan memburu Anda saat itu. Ini akan menjadi hal yang paling bermakna. Ekspresi Su Seng Hua, Wang Muran, dan yang lainnya berkedip-kedip. Wang Muran lalu berkata dengan acu tak acu, Senior Sing An memandang dirinya tinggi dan memperlakukan kami sebagai miliknya, tetapi di bawah ranah yang sama, Anda hanya akan kalah dengan kami. Apakah Senior memiliki nyali untuk melawan kami di ranah yang sama? Pandangan Sing An aneh, tapi dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu, kalian bukan tandinganku di dunia yang sama. Di antara kalian di sini, mungkin Tabib Suci Besarkin dan Su Seng Hua dari surga tinggi saja bisa. Selain mereka berdua, satu-satunya orang lain yang bisa menyaingiku di ranah yang sama di Eternal Peace tidak lain adalah Eternal Peace Imperial Preceptor. Warna kulit Wang Muran menjadi putih salju. Eternal Peace Imperial Preceptor adalah lawan yang ingin ia kalahkan dan balas dendam atas kematian tuannya. Ketika dia mendengar Sing An mengatakan bahwa hanya tiga orang yang bisa menjadi pasangannya, dan Wang Muran tidak ada di antara mereka, keputus asaan tidak bisa membantu tumbuh dalam hatinya. Kin Mu, di sisi lain, merasa nyaman. Meskipun Sing An aneh dan karakternya tidak masuk akal, dia selalu menepati janjinya yang patut dihormati. Ketika dia mengatakan dia tidak akan bergerak, maka selama seseorang tidak memprovokasi dia, dia tidak akan bergerak. Hidupnya aman. Apakah kakak senior Sing An berpikir untuk pergi ke langit untuk melihatnya? Tanya Kin Mu. Kakek tukang daging saya pernah naik, tetapi dia pergi ke sana dengan tergesa-gesa sehingga dia hanya melihat sekilas pada banyak formasi dan dewa. Kakek senior, bagian tubuhmu tidak akan pernah bisa diambil kembali dan hilang di Feng Du. Ada juga tidak ada apa-apa lagi di peti. Namun, ada banyak dewa di langit sehingga Anda bisa pergi ke sana untuk mengumpulkan beberapa anggota badan. Sing An tidak tergerak, aku harus pergi ke langit cepat atau lambat, tetapi aku tidak datang ke surga tetapi seseorang. Sekte Iblis Surgawi, Sekte Dao, Budisme, Ibu Kota Giyok Kecil, Surga Tinggi, dan bahkan pengadilan perdamaian abadi, semua Anda memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga Anda dapat membantu saya menemukan orang itu. Dia tidak membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk membantah dan melanjutkan. Orang yang ingin kutemukan lahir pada 8 bulan ke-12-17 tahun yang lalu. Itu adalah tahun pertama dari siklus 60 tahun, bulan matahari ke-12, tengah malam. Dengan kemampuan semua orang, terutama yang dimiliki Kaisar, seharusnya tidak akan sulit untuk menyelidiki dan memilih beberapa orang dari saat ini, kan? Begitu semua orang setuju untuk melakukan ini untukku, tidak ada yang perlu mati. Dia tersenyum dan merobek sendiri beberapa ikan lagi, merendamnya dalam botol anggur sebelum mengirimkannya ke mulutnya. Ekspresinya tenang ketika dia berkata, kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak yang akan bertahan hidup di Ibu Kota ini. Saya tidak akan membunuh semua orang di sini, tetapi kehidupan semua orang di Imperial Chollege dan Ibu Kota harus bergantung pada ketulusan keringat dingin menggulung dahi Kaisar Yan Feng dan dia berkata, Baiklah, aku akan membantumu menemukan semua orang di Kekaisaran ini lahir pada saat ini. Setelah selesai, aku berharap agar Saudara Senior Sing An menjaga dirinya sendiri selama beberapa waktu. Sing An melihat sekeliling dan sedikit tersenyum. Selain Kaisar, apakah yang lain tidak akan melakukan yang terbaik? Kin Mu menghela nafas gemetar dan berkata dengan sungguh-sungguh, Heavenly Saint Chult juga akan membantu Saudara Senior Sing An untuk menemukan orang itu. Dao Master Lin Suan menganggup dan berkata, Mai Daosek akan bertanggung jawab atas wilayah di bawah Daosek. Kera Iblis juga tidak tinggal diam. Luar biasa. Su Seng Hua ragu-ragu sejenak sebelum berkata, karena bumi barat telah dianeksasi ke dalam perdamaian abadi, saya dapat kembali ke surga tinggi dan melihatnya. Tetapi jika saya akan berhasil atau tidak, saya tidak bisa mengatakannya. Sing An bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, segalanya akan jauh lebih mudah. Sekte Besar Kin, jika kamu bebas, kenapa kamu tidak tinggal di sisiku dan merawat tubuhku? Keringat dingin membasahi dahi Kinmu, dan dia segera berkata, Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan. Aku harus melakukan bisnis besar. Sing An tidak mempermasalahkan itu dan terus tersenyum. Kalau begitu, aku juga bisa tinggal di sampingmu. Yang mulia, kamu bisa mundur sekarang. Bab 517 banding 517 Kaisar Yan Feng bangkit dengan marah saat tatapannya berkedip. Kembalikan anggurku padaku. Sing An duduk diam dengan tangan menggenggam mulut botol anggur. Kaisar Yan Feng perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya, tapi itu sangat sulit. Hanya jarak yang pendek, dia hanya menghabiskan setengah dupa. Di samping api unggun, Kinmu, Su Seng Hua, dan sisanya diam ketika mereka menatap telapak tangan mereka. Telapak tangan Sing An sangat stabil, dan lengannya menggenggam botol anggur tidak bergerak sama sekali. Namun, lengan yang ditarik oleh Kaisar Yan Feng gemetar dengan lembut, 5 jarinya bergetar tanpa henti. Dampak dari setiap getaran yang dikirim ke Kinmu dan sisanya sulit untuk dijelaskan. Setiap kali 5 jarinya bergetar, itu setara dengan mengeksekusi seni surgawi. Konsentrasi kivitalnya yang tinggi terlihat samar-samar berubah menjadi naga banjir yang tak tertandingi yang berada di antara garis-garis pembuluh darah lengan dan telapak tangannya. Di bawah kulitnya, tampaknya ada naga sejati yang melilit dan memusatkan kekuatan. Namun, kekuatannya tidak selalu dalam kondisi tirani, tetapi mengencangkan dan mengendur. Apa yang dibudidayakan Kaisar Yan Feng adalah teknik sembilan naga yang pernah ia berikan kepada Kinmu. Pemuda itu kemudian memahami jenis lain dari teknik sembilan naga raja yang dia berikan kepada Ling Yuksiu yang memberikannya kepada ayahnya juga. Kaisar Yan Feng juga merupakan bakat yang tak tertandingi. Teknik sembilan naganya bukan teknik yang luar biasa pada awalnya, tetapi ia telah meningkatkannya terus-menerus dan mengembangkan kekuatannya hingga ekstrim, menjadikannya luar biasa pada akhirnya. Sedemikian rupa sehingga teknik itu bisa cocok untuk tiga alasan sakral yang besar. Setelah menerima teknik dari sarang naga sejati, dia telah menghapus semua kekurangannya yang tersembunyi, dan harta surgawinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Daya tahan harta surgawinya juga telah menerima pengakuan Sing'an karena ia merasa bahwa mereka telah mencapai ranah dewa. Sekarang dia telah melintasi jembatan surgawi dan melangkah ke alam dewa, budidayanya juga lebih padat dari sebelumnya. Ketika Kinmu dan Ling Yuksiu melihat kekuatan naga sejati di bawah kulitnya mengencang dan mengendur dalam pola yang teratur, pikiran mereka bergetar hebat, dan mereka memiliki banyak pikiran dan realisasi. Teknik sembilan naga raja yang diberikan Kinmu kepada Ling Yuksiu bukanlah teknik naga sejati yang lengkap karena dia belum berhasil membaca semua tulisan ras naga. Setelah bantuan saudara dan saudari dari keluarga Bai, ia belajar arti dari lebih banyak tulisan dan membawa teknik ini ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, setelah kembali ke Eternal Peace, dia belum punya waktu untuk memberikan teknik yang lebih lengkap kepada Ling Yuksiu. Bagi Kaisar Yan Feng untuk berkultivasi ke langkah ini hanya dengan teknik yang tidak lengkap, teknik sembilan naga raja benar-benar tak terbayangkan. Dia telah berkultivasi seolah-olah dia memiliki seluruh jalan. Namun bahkan jika seni surgawi naga sejati Kaisar Yan Feng memasuki jalan, masih sulit baginya untuk bergerak di depan Xing An. Setiap inci adalah tantangan baginya. Meskipun transformasi dari semua jenis seni surgawi disembunyikan dengan baik olehnya, mereka masih kalah dengan telapak tangan Xing An yang stabil seperti gunung. Akhirnya, Kaisar Yan Feng meraih mulut toples, tetapi Xing An tiba-tiba menjentikan jarinya ke telapak tangannya. Kaisar Yan Feng menjentikan satu jari ke atas, dan jari-jari mereka bertabrakan. Angin sepoi-sepoi terdengar bergerak di tabung anggur seakan gerakan itu diangkat oleh jari-jari mereka. Di mulut toples, kedua jari itu secepat bayangan, bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan cepat. Kaca! Ekspresi Kaisar Yan Feng berubah saat jari tengahnya patah. Dia menahan rasa sakit dan melepaskan telapak tangannya dengan senyum di wajahnya. Dia perlahan-lahan mundur dan berkata, karena kakak senior sangat menyukai anggur, aku akan menghadiahkannya kepadanya. Singan meletakkan botol anggur itu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, toleransi minuman kerasku rendah dan aku sudah selesai. Ketika toples anggur diletakkan olehnya, kecanduan anggur hulingerte, dan dia berjalan mendekat untuk menghirupnya. Dia berkata sambil tersenyum, karena kalian tidak mau minum, biarkan aku mencicipi. Tiba-tiba, dia mendengar angin lembut bergerak di dalam botol anggur dan melihat ke dalamnya. Anggur berputar-putar di dalam ketika sesuatu tampaknya bergerak di dalamnya dan berkelahi. Dia menggerakkan kepalanya yang kecil lebih dekat ke mulut toples untuk memeriksanya secara rincin ketika seseorang tiba-tiba menangkapnya di kerahnya, mengangkatnya. Kinmu menariknya kembali dan menempatkannya di samping api unggun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan lihat, itu berbahaya. Jika kamu ingin anggur, aku bisa membuat Yuksiu membawakan beberapa botol untukmu. Tuan muda, di dalam toples. Sangat menakutkan, Kinmu melirik sekilas kesekeliling dan berkata pelan, ada terlalu banyak orang di sini. Aku akan menyodoknya nanti dan menunjukkannya padamu. Pasti akan luar biasa. Hulinger tidak bisa menahan kegembiraannya dan terus melihat ke toples anggur. Angin di dalamnya menjadi semakin keras, yang hanya meningkatkan rasa penasarannya. Dia terus mengangkat kepalanya, tidak bisa menunggu. Keharuman dari toples anggur juga tampak semakin lama semakin tebal. Kaisar Yan Feng kembali ke perjamuan, dan Grand General of Heavenly strategis maju untuk bertanya, Yang Mulia, apakah sudah waktunya untuk bergerak? Alis Kaisar Yan Feng sedikit terangkat. Kamu merasakannya. Grand General of Heavenly strategis mengangguk. Orang yang sangat kuat, apakah Yang Mulia bentrok dengan dia? Biarkan aku memanggil Du Kewei. Pada saat dia mengatakan itu, Du Kewei sudah muncul di belakangnya dan mulai berbicara dengan suara rendah. Ketika Yang Mulia bergerak, Menteri Tua merasakan gerakan yang tidak normal dari bawah tanah, seni surgawi Anda telah mengguncang garis-garis tanah. Orang itu harus sangat kuat, Yang Mulia. Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya, jangan pedulikan itu. Orang itu adalah Sing An, dan untuk sementara dia bukan ancaman. Namun, dia ragu-ragu sejenak. Akan sulit bagi Menteri Kin, yang merupakan subjek yang benar-benar setia. Untuk menunda Sing An, dia bersedia menjaga pria itu di sisinya. Aku tidak pernah berharap agar Master Kultus Setan Surgawi menjadi begitu heroik dan berani. Dia menghela nafas berulang kali. Kult-kult bilang ada bisnis besar. Si Yun Siang bertanya sambil berkedip pada Kinmu, bisakah kita menjadi kaya? Hulinger memperhatikan toples anggur yang darinya dia mencium aroma yang membuatnya menginginkannya. Namun, ketika dia mendengar kedua kata itu menjadi kaya, kepalanya tidak bergerak, tetapi seluruh tubuhnya berubah. Dia kemudian perlahan memutar kepalanya yang kecil. Bisnis besar, menjadi kaya, Tuhan muda, bisnis apa ini? Perjalanan saya ke Fengdu dengan saudara senior Sing An telah memberi saya sebuah harta yang disebut antara hidup dan mati. Itu dapat menghubungkan Fengdu dan dunia yang hidup. Kinmu melirik Sing An. Ekspresi pria yang selalu tenang ini berubah secara drastis pada saat itu. Jelas bahwa dia mengingat penghinaannya dalam Fengdu. Kinmu tersenyum sedikit dan berkata, bisnis yang ingin saya lakukan adalah di dunia yang hidup. Ada banyak roh primordial para dewa dan setan di Fengdu yang mungkin mati, tetapi yang masih hidup dengan baik di Fengdu. Beberapa dari para dewa dan setan ini masih belum terpenuhi keinginan mereka, tetapi terjebak dalam Fengdu dan tidak bisa pergi, karena itu, sebagian besar dari mereka akan bersedia membayar harga yang besar untuk orang-orang di dunia yang hidup untuk melakukan barang untuk mereka. Ada banyak hal yang harus saya lakukan sehingga saya tidak punya banyak waktu, itulah sebabnya saya ingin menggunakan harta ini untuk membuka jalan bagi para praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi untuk menerima misi dari kematian. Ini adalah pelatihan dan juga kultivasi. Mereka bahkan bisa kaya dari itu. Dia tersenyum dan berkata dengan santai, para dewa dan iblis dari Fengdu bahkan dapat memberikan teknik dan seni surgawi kepada praktisi seni surgawi yang telah menyelesaikan keinginan mereka atau membayar mereka dalam koin emas Fengdu untuk memasuki Fengdu. Yang menjadi perhatian saya, saya berencana untuk melakukan perjalanan biaya dari para praktisi seni surgawi yang masuk antara hidup dan mati untuk menutupi pengeluaran saya. Teknik dan seni surgawi para dewa dan setan. Wajah semua orang di samping api unggun berubah serempak dan hati mereka semua bergetar. Mereka tidak tahu apa itu koin emas Fengdu, tetapi teknik dan seni surgawi para dewa dan setan pasti sesuatu yang menggerakkan hati mereka. Seseorang harus tahu bahwa grid educational heavenly devil scripturis adalah teknik yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis, dan teknik semacam ini adalah alkitab dari pemuja setan surgawi. Pedang Dao Sekte Dao dan Sutra Mahayana Rule juga merupakan teknik yang bisa mengubah seseorang menjadi dewa atau Buddha, yang menjadi alasan mengapa mereka bisa menjadi tempat suci yang besar. Bahkan jika teknik dan seni surgawi para dewa dan setan di Fengdu lebih rendah daripada yang ada di tiga dasar sakral besar, mereka masih bukan masalah kecil. Sejak Chult Masterkin membentuk model aljabar luar angkasa jembatan surgawi dan menyebarkan rahasia jembatan murai, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyeberangan surgawi, jembatan surgawi tidak lagi menjadi penghalang terbesar untuk menjadi dewa, kata Long Yu. Tidak memiliki teknik alam dewa adalah halangan sejati. Sejujurnya, beberapa hari ini, ada cukup banyak senior tua yang datang ke Little Jade Capital untuk mencari teknik, tetapi apa yang kita miliki di Little Jade Capital saya adalah paling banyak dari rilem jembatan surgawi. Tidak ada teknik di atas mereka. Dao Master Lin Suan menganggup dan berkata, Sekte Dao kami juga tidak memiliki teknik dewa teknik misteri tertinggi prasurgawi. Kata-kata ini dari Chult Master Kin telah menggerakkan hati saya. Masalah terbesar bagi para praktisi kuat di Eternal Peace Empire adalah bahwa begitu jalan yang dilalui tidak diaspal, mereka tidak memiliki teknik apapun yang bisa mereka kembangkan dan mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan. Jika Kinmu benar-benar bisa menggunakan antara hidup dan mati untuk menghubungkan kedua dunia bersama-sama dan memungkinkan mereka untuk menerima teknik dari dunia luar, itu akan menjadi pahala yang beragam. Akan sia-sia, tidak peduli berapa banyak uang yang dia minta. Bahkan Xing'an sedikit tergerak. Namun, memikirkan bagaimana Fengdu menekannya, dia hanya bisa menyerah pada pikiran itu. Generasi yang lebih muda ini, jika mereka benar-benar dapat menerima teknik setelah alam dewa, akan sulit untuk mengatakan apakah aku akan menjadi orang yang mengambil bagian tubuh mereka atau jika mereka akan menjadi orang-orang yang menyebarkan jiwaku ketika saatnya tiba. Tatapannya berkedip, dan pada saat itu, pembunuhannya memang terbangun sesaat. Namun, dia masih seorang tuan yang hebat, jadi dia menekannya dalam waktu singkat. Napas si Yunxiang dan Hulinger menjadi berat, dan mata mereka berubah cerah. Pikiran yang sama muncul di kedua pikiran mereka, kita menjadi kaya. Kekayaan kita akan menyaingi ke Kaisaran. Setelah antara hidup dan mati diatur, bahkan Kaisar tidak akan bisa menolak melakukan perjalanan ke Fengdu. Hulinger mengangkat kedua telinganya yang berbulu dan menjentikannya ke sana kemari dengan gembira. Tuan muda, berapa yang harus kita bayar pada Kaisar? Si Yunxiang juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dewa kuno dari Little Jade Capital, para biarawan dari Grit Tunder Celap Monastery, para Taoist tua dari Sekte Dao semuanya adalah domba gemuk yang menunggu untuk disembeli. Biksu Mingxin, Daoist Lin Suan, Wang Muran, dan wajah Ling Yuksiu berubah hijau. Sebelum mereka bahkan bisa mengatakan apa-apa, Si Yunxiang dan Hulinger saling memandang dan mengingat sesuatu pada saat bersamaan. Mereka bertanya serentak, Tuan muda, jika kita mengumpulkan uang dari dunia orang hidup, bagaimana dengan dunia orang mati? Kita juga dapat mengumpulkan uang di sana. Dibutakan oleh keserakahan, kalian berdua tidak murah hati sama sekali. Meninggalkan penghasilan untuk orang lain, kata Kinmu sambil menggelengkan kepalanya. Aku telah menyerahkan koleksi uang di sana kepada Kaisar Manusia masa lalu dari Hall of Human Emperors. Penghasilannya adalah milik mereka, jadi kamu bisa melupakannya. Si Yunxiang dan Hulinger sedikit kecewa. Ekor Hulinger yang berdiri tegak beberapa saat yang lalu terkulai ke bawah. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi kaya, ekornya naik sekali lagi. Langit mulai putih, dan jamuan bubar. Kinmu menunggu semua orang di gunung untuk kembali sebelum menarik Hulinger untuk berlari jauh dari botol anggur. Dia kemudian melemparkan sebuah batu kecil di dalamnya. Batu itu jatuh ke dalam botol anggur, tetapi untuk sesaat tidak ada reaksi. Hulinger menjadi curiga. Tuan muda, mungkinkah kamu salah? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat Sing An yang ada di sampingnya. Kakak senior Sing An, topless ini. Ditekan oleh mem, kata Sing An acuh-ta'acuh. Jika kamu ingin melepaskan kekuatan di dalamnya, aku bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Berapa banyak gunung diok yang ada di Imperial Chol Legemu? Jangan lepaskan itu. Tetapi pada saat Kinmu mulai mengatakan itu, Sing An sudah melepaskan kekuatan sihirnya dan menatapnya dengan senyum aneh. Tabib surgawi yang hebat, aku juga menyimpan dendam. Kinmu merasakan rambutnya berdiri tegak dan menarik Hulinger untuk melarikan diri. Kita tidak bisa tinggal di ibu kota lagi. Kaisar pasti akan memenggalku. Ayo pergi, sekarang. Bab 518. Ada catatan tertulis dari musim dingin tahun ke-17 dari siklus 60 tahun. Itu menggambarkan peristiwa gunung batu giok di Imperial Chol Lege yang tenggelam 50 yard ketika api merah keluar dari gua-gua dalam radius 800 mil yang merupakan pemandangan indah yang tidak biasa. Namun, juru tulis itu tidak mencatat penyebab peristiwa itu. Dia hanya menggunakan kata-kata luhur dengan makna mendalam untuk menyebutkan selir besar Kinsane Academy, mengabaikan ajarannya dan dihukum oleh Kaisar karena kehilangan gajinya selama 2 tahun ke depan. Peringkatnya juga telah turun dari peringkat ke-4 ke peringkat ke-5. Menurut orang-orang di istana, pagi hari itu ketika Kaisar terkejut dengan ledakan keras. Dia buru-buru terbang untuk melihat dan melihat bahwa tempat ledakan itu adalah Danau Naga-Naga. Tak terhitung banyaknya naga merah di danau yang tertabrak dan melayang di permukaan air. Danau Naga Giok itu sendiri beberapa kali lebih besar dari biasanya dan beberapa kali lebih dalam. Kaisar kemudian menjadi murka. Menurut laporan, ada luka di tangan Kaisar saat dia berteriak memenggal seseorang. Pada saat itu, Kaisar membawa pisau sambil berkeliaran di sekitar gunung, tetapi dia tidak dapat menemukan seseorang itu. Dia hanya menemukan Kilin dan dada naga yang sedang tidur. Dia berdiri berjaga di samping mereka, tetapi ketika dia masih tidak melihat orang itu pada sore hari, dia akhirnya menyerah. Rumor mengatakan bahwa seseorang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya di pagi hari, jadi ketika sore tiba, naga Kilin yang terbangun harus naik peti selama dua hari dua malam untuk mengejar ketinggalan. Ada desas-desus lain yang mengatakan bahwa Kaisar telah pergi ke kam militer dan berkeliaran di Sun South Divine Cannon selama setengah hari sebelum akhirnya menghela nafas. Pahalanya lebih besar daripada masalahnya, jadi kejahatannya belum layak mati. Aku hanya harus menurunkannya dan mengambil gajinya. Setelah itu, dia menyingkirkan pisaunya yang besar dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, ini semua rumor dan tidak ada cara untuk memverifikasi mereka. Para juru tulis pengadilan ke Kaisaran tidak akan pernah mencatat hal-hal semacam itu yang tidak memiliki dasar. Lebih dari 10 hari kemudian, Kinmu mengatur antara hidup dan mati di kota naga perbatasan reruntuhan besar dan sungai panjang membentang di langit. Border Dragon City menjadi tempat yang terhubung dengan Fengdu dan itu sangat ramai untuk jangka waktu tertentu. Border Dragon City awalnya adalah properti keluarga Kin dan sebagian besar toko di dalamnya milik Heavenly Saint Chult. Eternal Peace akan mengirimkan barang di sana untuk dijual ke Great Ruins dan barang Great Ruins akan dikirim melalui sana untuk dijual ke Eternal Peace. Kota itu adalah stasiun pertama sebelum memasuki Great Ruins, jadi para praktisi seni surgawi biasanya akan memilihnya untuk menetap. Setelah kedatangan Kinmu, jumlah praktisi seni surgawi di border Dragon City telah berlipat ganda dan harganya meroket. Si Yun Xiang dan Hulinger sangat senang bahwa mereka berseri-seri dengan sukacita. Setelah beberapa hari, seorang pejabat kementerian pendapatan datang keruntuhan besar yang ingin mengumpulkan pajak dan diserang secara lisan oleh Kinmu. Dia kemudian kembali untuk mengeluh kepada Kaisar Yan Feng yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Reruntuhan besar bukan bagian dari wilayah Eternal Peace, jadi dia tidak membunuhmu ketika kamu pergi untuk mengumpulkan pajak sudah memberiku wajah. Menurut aturan reruntuhan besar mereka, kamu seharusnya dipenggal. Jangan membuat masalah, hebat reruntuhan bukanlah tanah kami. Yang mulia, kanselir besar Kin menghasilkan uang terlalu banyak. Perdagangan dan perdagangan di border Dragon City adalah bisnis besar. Menteri pendapatan memprotes. Di atas itu, Yang mulia harus membuka jalan yang akan menghubungkan bumi barat dan perdamaian abadi, tetapi mereka harus melewati kota naga perbatasan. Dua jalan yang direncanakan oleh kanselir besar Kin berdua harus melewati sana. Border Dragon City pasti akan menjadi kota strategis reruntuhan besar yang strategis, dan kekayaannya akan memimpin di dunia. Menteri ini berpikir bahwa Grand Chancelor pasti memiliki motif egois, meminjam uang pengadilan kekaisaran untuk membuka jalan bagi kota kelahirannya. Dengan perasaan tak berdaya, Kaisar Yan Feng menatap dalam-dalam kematanya. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, bumi barat ditaklukkan olehnya, menyelamatkan kita semua dana dan ketentuan yang akan diperlukan untuk pasukan. Dia juga menyelamatkan tentara yang tak terhitung jumlahnya agar tidak mati dalam perang. Namun, para praktisi seni surgawi yang pergi ke border Dragon City adalah semua orang dari perdamaian abadiku. Jika mereka menghabiskan uang di sana dan tidak dapat dikenakan pajak, tempat itu akan menjadi negara di suatu negara, dan kekayaan perdamaian abadi kita pasti akan hilang. Jika ini terus berlanjut, betapa mengerikannya itu. Perdamaian abadi kita tidak memiliki uang untuk digunakan, kata Menteri. Kaisar Yan Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Taoise Yuan Feng, kamu adalah ahli aljabar taoisme jadi bagaimana kamu tidak bisa mengerti. Menteri pendapatan bingung, pejabat kecil ini lamban, bisakah yang mulia mencerahkanku? Kaisar Yan Feng tersenyum padanya, praktisi seni surgawi yang pergi ke border Dragon City menggunakan banyak koin perdamaian abadiku. Jika mereka ingin menghabiskan uang, mereka masih harus mendapatkannya di perdamaian abadiku, jadi mereka masih harus kembali. Menteri pendapatan mengerutkan kening, tapi bagaimana jika koin kelimpahan besar beredar di Great Ruins dan tidak kembali ke Eternal Peace? Kaisar Yan Feng tersenyum. Jika koin kelimpahan besar dapat menggantikan emas, perak, dan harta yang beredar di Great Ruins, itu akan menjadi lebih indah. Pikirkan, pengadilan kekaisaran adalah satu-satunya koin yang mencetak. Dengan itu, pengadilan kekaisaran tidak akan mengendalikan Great Ruins yang tidak bisa mencetak koinnya sendiri. Bukankah pengadilan kekaisaran kemudian memiliki suara dalam berapa banyak kekayaan yang dimiliki Great Ruins. Ketika koin kelimpahan besar menggantikan emas dan perak, pengadilan kekaisaran akan dapat menggunakan koin kelimpahan besar untuk membeli tambang dan sungai. Dengan koin kelimpahan besar di mana-mana, menyatukan Great Ruins akan berada di sekitar sudut. Menteri pendapatan terikat lidah. Kaisar Yan Feng melemparkan peringatannya dan berdiri untuk melihat keluar dengan tatapan yang dalam. Untuk tidak menghabiskan prajurit dan koin kelimpahan yang besar untuk mendapatkan tanah yang kaya seperti Great Ruins, tawaran apa yang kita dapatkan untuk kesepakatan ini. Kamu masih terlalu mudah berpikir bahwa uang yang mengalir ke Great Ruins adalah hal yang buruk. Kamu tidak tahu bagaimana menggunakan uang untuk menyatukan tanah, yang merupakan kualitas invasi tertinggi. Ketika memerintah suatu negara, seseorang tidak dapat diganggu dengan keuntungan atau kerugian kecil, tetapi harus melihat jauh, puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan. Ketika kanselir besar ingin mendapatkan uang, itu hanya beberapa koin. Ketika saya ingin dapatkan uang, ini tentang sungai dan gunung, tidak ada darah pada pedang pria, membantu rakyat, dan menyatukan ekonomi. Menteri pendapatan benar-benar dimenangkan. Kata-kata paduka dapat digunakan untuk memperingatkan generasi selanjutnya. Di Border Dragon City, Kinmu melihat para praktisi seni surgawi yang ramai di jalan-jalan dan para pedagang datang dan pergi tanpa henti. Orang-orang dari Eternal Peace Empire membuat Border Dragon City jauh lebih hidup dari sebelumnya. Jika Imperial Preceptor berhasil membawa para praktisi seni surgawi dari bumi barat untuk membuka jalan dan membuka jalan antara bumi barat dan perdamaian abadi, orang-orang dari Great Ruins tidak akan harus hidup begitu pahit. Kinmu dihitung. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Eternal Peace Imperial Preceptor telah memimpin orang-orang dari Heavenly Works Hall ke barat. Dengan demikian, mereka seharusnya sudah mengubah gurun menjadi dataran hijau. Dengan menggunakan Green Dragon Bed of Earth Barat, mereka bisa mencapai itu dengan cukup mudah. Setelah itu, mereka perlu membuat aliran dengan menarik air dari salju di pegunungan ke padang pasir agar vegetasi yang lebat tetap hidup dan tumbuh. Jika Heavenly Works Hall bisa membuat lubang di pegunungan di sebelah selatan gurun, mereka bisa menggambar uap air di atas laut selatan ke utara. Dengan itu, gurun tidak akan kekurangan air, dan mereka tidak perlu khawatir akan membuat hujan dan salju turun. Hanya dalam beberapa tahun, padang pasir yang menyala akan menjadi sejarah. Setelah jalan beraspal, bumi barat, reruntuhan besar, dan perdamaian abadi akan dihubungkan oleh jalan mulus tanpa hambatan. Pedagang akan melewati kota-kota di reruntuhan besar dalam perjalanan mereka, dan orang-orang dari reruntuhan besar akan menjadi kaya juga. Tabib Surgawi Kin, ku dengar kau adalah orang dari reruntuhan besar. Singan yang berdiri di belakangnya mendobrak pikirannya. Kamu adalah orang dari reruntuhan besar namun kamu membawa kekuatan kekaisaran perdamaian abadi ke dalamnya. Kamu adalah orang berdosa. Tidak ada negara di reruntuhan besar jadi bagaimana aku orang berdosa. Kinmu bingung. Orang-orang dari reruntuhan besar memanfaatkan sumber daya lokal sebaik-baiknya tanpa penggaris. Bahkan jika kekaisaran perdamaian abadi datang, orang-orang dari sana juga akan menjadi orang-orang dari reruntuhan besar. Tamu itu tidak akan menjadi pemilik di sini karena mereka harus mengikuti aturan reruntuhan besar. Di sini, mereka adalah satu-satunya cara untuk hidup daripada hukum kaisar. Singan menggelengkan kepalanya. Aku belum banyak berinteraksi dengan kaisar Yan Feng, tapi aku bisa melihat keterampilan dan strateginya yang hebat. Dia akan menyatukan reruntuhan besar di masa depan. Ketika waktu itu tiba, kamu akan menyesalinya. Kinmu tersenyum. Jika kaisar berani bergerak di reruntuhan besar, dia tidak akan bisa duduk di singgah sananya lebih lama. Kamu harus tahu betapa reruntuhan yang mengerikan itu. Patung-patung batu ini katanya sambil menunjuk ke arah kuil di border Dragon City. Mereka sedang menunggu panggilan untuk bangkit. Begitu mereka melakukannya, dunia akan berubah. Perdamaian abadi tidak akan pernah menjadi pemilik tanah ini, karena itu adalah milik orang lain. Tatapannya berkedip saat dia tersenyum. Aku mengusir menteri pendapatan, dan kaisar masih belum menemukan masalah untukku, jadi aku bisa melihat rencananya dengan jelas. Hanya saja idenya adalah pikiran kosong. Jika kaisar bisa melampaui pendiri kaisar, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi kenyataan, jika tidak, itu hanyalah ilusi. Saya akan menyapu makam, apakah saudara senior Sing An akan ikut? Sing An melirik ke dada yang telah menumbuhkan kaki, lalu membuang muka. Aku akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Aku akan pergi hanya ketika aku akan menemukan orang yang aku inginkan. Kin Mu mengerutkan kening. Aku akan menyapu makam setelah kamu menyelesaikan barangmu. Hall of Human Emperors adalah rahasia yang hanya diketahui oleh kaisar manusia masa lalu. Dengan Sing An di sisinya, dia tidak bisa menuju ke olah kaisar manusia, jika tidak, lokasinya akan terekspos dan membawa masalah yang tidak perlu. Selain itu, siapa yang tahu jika Sing An tidak akan menggali mayat kaisar manusia masa lalu untuk mengumpulkan mereka. Setelah belasan hari, pengadilan kekaisaran, Heavenly Saint Chult, Daosek, Great Thunder Celap Monastery, dan sisanya mengumpulkan informasi dari orang-orang yang lahir pada waktu yang ditentukan. Ada hingga 30 ribu orang. Pejabat yang mengirim informasi itu berkata, pengetahuan dari padang rumput, dataran salju, dan bumi barat belum dikumpulkan sepenuhnya. Sing An melihat ke 30 ribu gulungan dan tidak bisa menahan perasaan beban berat di pundaknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, orang yang ingin saya temukan adalah laki-laki, jadi pisahkan laki-laki dari perempuan. Pejabat itu segera memberikan instruksi kepada mereka yang berada di bawahnya, dan setelah semuanya beres, ia berkata, ada total 17 ribu orang yang hanya 8 ribu di antaranya masih hidup. Sebagian besar dari mereka tewas dalam pertempuran dan bencana. Setelah beberapa saat, Sing An berkata, kecualikan mereka yang bukan praktisi seni surgawi. Pejabat itu memberi perintah lagi dan membiarkan para pejabat kementerian pendapatan memilah informasi itu lagi. Setelah beberapa saat, dia melaporkan, ada 400 praktisi seni surgawi yang tersisa. Sing An terdiam beberapa saat sebelum berkata, periksa apakah ada pemandangan tidak normal ketika 400 orang ini lahir. Saya mencari seorang praktisi surgawi yang mengenakan Liontin Batu Giok. Pejabat itu kemudian memerintahkan untuk memeriksa ke 400 orang itu. Kin Mu menyaksikan proses dengan keraguan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Sing An memberi perintah, dia ragu-ragu seolah bukan dia yang memberi perintah. Sepertinya dia mendengarkan kata-kata orang lain. Itu benar, dia melompat dari jembatan ketidakberdayaan dan tenggelam ke dalam Yowdu yang jauh lebih berbahaya daripada Fengdu. Monster dipenuhi dengan keluhan ada di mana-mana di sana, jadi bagaimana dia kembali? Mungkinkah? Tatapannya berkedip, dan gerbang pengaruh surga tiba-tiba muncul di belakangnya. Begitu terbentuk, Kin Mu berubah menjadi manusia berkepala ular, dan mata lurus terbuka di jantung alisnya. Xing An segera menyadarinya dan berbalik untuk menghadapnya. Matanya pekat dengan cahaya surgawi yang menghalangi tatapan Kin Mu. Dia kemudian berkata dengan acu-ta'acu, tabib surgawi Kin, ada beberapa hal yang sebaiknya Anda tidak ketahui. Kin Mu tertawa dan membubarkan bentuk soverein Saturnus. Di dalam, dia sangat terkejut. Ketika dia melihat Xing An ketika pria itu lengah, dia telah melihat mata mengerikan yang tersembunyi di harta surgawi hidup dan mati surgawi lainnya. Tepat pada saat itu, mata yang menakutkan itu memperhatikan tatapannya dan hendak menatapnya. Namun, itu dicegat oleh Xing An. Pejabat itu datang untuk melaporkan pada saat itu. Kami tidak dapat menemukan praktisi seni surgawi yang mengenakan Liontin Batu Giok ketika ia dilahirkan. Lagi pula, dilahirkan dengan Batu Giok di mulut adalah legenda. Orang itu tidak dilahirkan dengan Batu Giok di mulut. Xing An terdiam beberapa saat sebelum mengeluarkan gambar. Liontin Gioknya digunakan untuk menekan sifat iblisnya. Ini adalah fotonya. Karena Anda tidak dapat menemukan praktisi seni surgawi yang lahir pada waktu yang tepat, gantung gambar Liontin Giok ini di setiap kota dan temukan lokasinya. Tabib surgawi kin, suruh orang-orangmu membuat seribu salinan gambar ini. Kin mu mengambil lukisan itu dan pandangannya jatuh pada gambar Liontin Batu Giok. Xing An melihat bahwa dia melihatnya secara detail dan bertanya, apakah tabib surgawi kin pernah melihat Liontin seperti ini sebelumnya? Kin mu menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tatapan Xing An berkedip dan dia mengambil cermin. Aku lupa bertanya, tapi berapa umur tabib surgawi kin sekarang? Bab 519. Aku 23 tahun ini, kata Kin mu jujur. Aku telah menyanyiakan 23 tahun dalam hidupku dan masih belum mencapai apa-apa. Aku tidak bisa menahan nafas tanpa henti dan mencucurkan air mata diam. Tabib surgawi kin berusia 23 tahun dan telah mencapai begitu banyak. Itu sudah luar biasa. Xing An berbalik dan mengangkat cermin di tangannya. Sementara itu, dia berseru dengan kagum dengan tulus. Tidak hanya Anda master kultus surgawi-surgawi yang mengendalikan 1 juta praktisi seni surgawi pada 23 tahun, tetapi Anda juga memiliki posisi tinggi lainnya seperti kancelir agung Heavenly Saint Academy dan Human Emperor. Kamu adalah yang terkaya di dunia dan memiliki banyak teman. Berapa banyak orang yang bisa mencapai prestasimu di usia 23 tahun? Hanya kamu. Dia mengangkat cermin untuk melihat sekilas ke arah pemuda itu, tetapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Tertegun, dia mendengar suara kin mu datang dari jauh. Naga berlemak, naga berlemak. Beritahu para praktisi seni surgawi yang baru saja tiba untuk tidak berlarian di malam hari. Ini reruntuhan besar, mereka akan mati. Mereka yang bersuara keras, datanglah. Beri beberapa teriakan agar para praktisi seni surgawi tidak pergi keluar kota pada malam hari. Xing An menyingkirkan cerminnya dan mengejarnya. Ketika kin mu akhirnya berhenti sejenak, dia mengeluarkan cermin untuk menangkap bayangannya, namun tidak ada sosok kin mu di cermin sekali lagi. Suara pemuda itu datang dari jauh lagi. Yuk Siyu, bisakah kamu menemukan beberapa pelukis dari istana? Broter Xing An memberiku gambar yang aku perlu membuat seribu salinan untuk dikirim ke semua bagian kekaisaran. Alis Xing An terangkat saat dia berpikir pada dirinya sendiri, jika orang yang ingin ditemukan Luli adalah dia, dia tidak akan memeriksa gambar liontin batu giok itu dengan detail seperti itu. Mungkinkah saya terlalu curiga? Namun, mengapa dia berusaha menghindari saya? Dia menyusul kin mu sekali lagi saat tatapannya berkedip. Jika dia berlari lagi, aku akan menekannya di tempat dengan kekuatan sihirku. Pada saat itu, wanita muda yang serbabisa dari Ling Family melirik lukisan itu dan berkata dengan heran, liontin batu giok ini sepertinya sudah pernah kulihat sebelumnya. Perhatian Xing An tertangkap, dan dia berhenti mengganggu dengan kin mu segera. Dia buru-buru bertanya, Putri keluarga Ling, apakah Anda benar-benar melihat ini sebelumnya? Ling Yuksiu bertanggung jawab atas situasi militer di perbatasan utara, jadi kulitnya sangat cerah di bawah makanan di dataran salju. Dia mengalami masa puber juga sehingga wajahnya menjadi sedikit lebih panjang, terlihat lebih halus dan cantik. Namun, tubuhnya masih bulat. Ketika dia kembali ke ibu kota untuk tanya jawab, kin mu telah mengatur antara hidup dan mati, jadi dia mengambil kesempatan untuk datang ke border Dragon City. Selain untuk bertemu dengan kekasihnya, dia juga pergi ke sana untuk pelatihan. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya. Ling Yuksiu telah menjalani pelatihan tentara sehingga dia jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Namun, dia masih suka berpakaian seperti pria dan terlihat sangat ramah-tamah. Aku pernah melihatnya di salah satu reruntuhan di Great Ruins. Reruntuhan hebat, jantung Xing An bergetar hebat, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah orang itu masih muda? Tidak juga, aku hanya melihat tulisan-tulisan semacam ini di reruntuhan. Ada juga bedong dan kuda kayu di sana, jadi itu tampak seperti anak kecil yang pernah tinggal di sana sebelumnya. Kin Mu memandang Xing An yang terdiam lagi. Jelas bahwa dia berkomunikasi dengan mata aneh dalam harta surgawi kehidupan dan kematiannya. Dia menatap cermin di tangan Xing An dengan rasa ingin tahu. Xing An terus berusaha menunjukkannya padanya, itulah sebabnya dia menghindarinya. Kakak senior Xing An, kamu juga suka membawa cermin. Mungkinkah cermin ini menjadi harta yang luar biasa? Tatapan Kin Mu berkedip, dan dia mengambil cermin itu. Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Ku rasa aku punya jerawat di wajah, jadi aku ingin melihatnya. Piak. Xing An menamparkan tangannya dan memasukkan cermin ke dalam karung tauti sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan menyentuh barang-barangku. Kau beracun. Putri Ling, di mana tempatmu sebelumnya? Bisakah kamu membawaku ke sana? Dia telah berkomunikasi dengan mata aneh di harta karun kehidupan dan kematiannya, jadi mungkin itu mata aneh yang ingin dia melihatnya. Ling Yuksiu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya masih ingin melakukan perjalanan ke Fengdu jadi saya tidak punya waktu untuk membawa Anda ke sana. Namun, saya ingat jalan di sana sehingga saya bisa menggambarnya untuk Anda. Xing An mengucapkan terima kasih. Ling Yuksiu meminta sikat dan tinta dari Kin Mu dan menggambar peta geografis. Xing An lalu bertanya dengan tenang, apakah ada bahaya di sana? Ling Yuksiu tersenyum padanya, jika ada bahaya, bagaimana aku bisa hidup untuk kembali? Siapa lagi yang bisa menjadi yang terkuat di dunia selain senior Xing An? Xing An balas tersenyum padanya, jika kamu bisa hidup untuk kembali, tentu saja aku juga bisa. Tabib surgawi Kin, ikut aku. Kin Mu ragu-ragu, kakak senior, mengapa Anda perlu membawa saya jika Anda hanya pergi ke Great Ruins untuk menemukan seseorang. Saya sudah membantu Anda mencarinya, dan saya masih akan membantu Anda menggantung gambarnya di seluruh abadi damai. Selama ada berita, saya akan memberi tahu Anda. Anda dapat menemukan jejak liontin batu giok sementara saya pergi ke aolah kaisar manusia untuk menyapu makam mereka. Jika saya terus menunda itu, semua kaisar manusia masa lalu akan mengutuk saya untuk bergabung dengan mereka lebih cepat. Xing An melihat peta geografis yang digambar Ling Yuksiu dan berkata dengan serius, Putri Ling, jika saya tidak menemukan kata liontin batu giok di sana, Anda harus tahu konsekuensinya. Keluarga Ling Anda akan terhapus dari dunia ini. Ling Yuksiu bergidik saat dia memaksakan senyum. Aku tidak membohongimu. Xing An berbalik untuk pergi. Kin Mu dan Ling Yuksiu menghela nafas lega. Ling Yuksiu menghapus keringat di dahinya dan hendak berbicara, tapi Kin Mu mengangkat tangannya. Dia kemudian buru-buru menutup mulutnya. Mereka tahu apa yang dipikirkan orang lain, dan roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka untuk bergerak jauh. Setelah mendapatkan puluhan ribu mil jauhnya dari border Dragon City, roh primordial Ling Yuksiu bertanya, yang menggembalakan sapi, tempat apa itu? Apakah berbahaya? Kehidupan keluarga Ling saya bergantung pada ini. Alasan mengapa dia mengatakan itu karena Kin Mu mengambil kesempatan ketika Xing An lengah untuk menggunakan gelombang otak Heavenly Feather Clan untuk berkomunikasi dengannya, memberitahunya apa yang harus digambar. Antara Heavenly Feather Clansman, kata-kata tidak diperlukan. Mereka semua mengandalkan gelombang otak untuk berkomunikasi satu sama lain. Tanpa suara, hanya dengan menggerakkan kesadaran seseorang, mereka bisa memberitahu pihak lain apa yang mereka pikirkan. Mereka bisa bergerak bersama sebagai satu, yang membuat mereka sangat fleksibel. Meskipun ada kelemahan yang sangat besar dalam berkomunikasi dengan kesadaran, metode semacam ini sangat berguna untuk menjaga rahasia. Jangan khawatir, semua yang kamu katakan pada Sing'an, dia akan temukan di sana. Namun, dia tidak akan belajar sesuatu yang berguna di sana, kata Roh Primordial Kinmu. Setelah dia pergi ke sana, jika dia segera berbalik, dia masih akan bisa keluar. Tetapi jika dia bersikeras untuk pergi lebih jauh untuk menemukan lebih banyak petunjuk, itu akan tergantung pada kebijaksanaannya jika dia akan bisa keluar. Atau tidak. Saat itu ketika kepala desa dan sisanya menerobos masuk, mereka hampir tidak bisa kembali. Kakek Bisu yang telah menyelamatkan mereka. Setelah Sing'an kembali, dia tidak akan membunuhmu karena ini, karena kamu tidak berbohong pada semua. Tempat yang dituju oleh Sing'an adalah tempat yang pernah mereka duga sebagai desa bebas rugi. Itu adalah kapal besar yang ditempa oleh Heavenly Works Gatrache, tetapi mereka belum berhasil mencapai desa Carefri. Mereka telah menderita serangan dari musuh dan terjebak dalam kubus raksasa yang tak tertandingi bersama dengan kapal. Heavenly Works Gatrache telah menghabiskan banyak generasi dan mengorbankan banyak orang untuk akhirnya membiarkan seorang anak keluar dari metrai. Kinmu curiga bahwa Bisu adalah anak itu. Lagi pula, kepala suku dan sisanya mengandalkan mute untuk memimpin mereka keluar. Jika Sing'an melangkah ke tempat itu dan segera kembali, dia masih bisa menerobos keluar. Namun, jika dia masuk, dia akan terjebak oleh segel. Ling Yuksiu menghela nafas lega dan bertanya, mengapa Sing'an mencarimu? Liontin Giyok itu jelas milikmu. Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Namun, ada makhluk yang sangat kuat bersembunyi di alam kehidupan dan kematiannya, dan itu sangat menakutkan. Sing'an pasti terancam karenanya. Aku hanya melihat mata makhluk itu dan bukan tubuh. Namun, agar Sing'an jatuh ke Yaudu dan kembali hidup-hidup, mata dalam harta surgawi itu pasti milik Dewa Iblis Yaudu. Ling Yuksiu mengerutkan kening. Jika Sing'an bisa melarikan diri, Kinmu menggelengkan kepalanya. Seharusnya bisa menjebaknya selama setengah tahun. Setelah dia keluar, kita akan terus membantunya menemukan pemuda Liontin Giyok. Tatapannya menjadi aneh ketika dia berkata dengan suara rendah. Ketika dia keluar, dia akan menemukan bahwa tidak peduli apakah itu bumi tengah atau bumi barat, padang rumput, dataran salju, atau reruntuhan besar, Liontin Batu Giyok ini dapat ditemukan di mana-mana. Coba tebak mengapa demikian. Ling Yuksiu memutar matanya Aku tahu kamu mampu berhenti menyombongkan diri. Kinmu tertawa, dan roh primordial mereka kembali ke tubuh jasmani mereka. Langit di luar sudah berubah gelap. Di samping sungai di antara kehidupan dan kematian, sebuah kapal pesiar hendak berlayar. Hulinger dan Si Yunxiang membiarkan orang-orang yang telah membayar uang untuk naik ke sana, dan mereka pergi melalui sungai di langit menuju Fengdu. Ling Yuksiu juga naik ke kapal itu. Di luar kota, Kinmu berjalan ke dalam kegelapan, diikuti oleh Naga Kilin yang duduk di peti yang penuh dengan barang-barang seperti buah-buahan dan persembahan korban. Dada tidak senang tentang hal-hal ini, tetapi tidak berdaya karena Kinmu dengan paksa memasukkan semuanya ke dalam perutnya. Hall of Human Emperor sama dengan Little Jade Capital, bagian lain dari pendiri Kaisar Langit Surgawi. Tatapan Kinmu berkedip saat dia berjalan melalui kegelapan sambil memegang benjolan hitam di tangannya. Dia berpikir, leluhur kedua dan yang lainnya tidak memberitahuku ke mana harus pergi, hanya saja aku perlu mengaktifkan segel manusia Kaisar. Tapi bagaimana caranya menemukan Aula Kaisar Manusia? Kivitalnya mengalir ke segel manusia Kaisar dan bergetar dengan lembut. Itu berbeda dari ketika dia mengaktifkan segel manusia Kaisar sebelumnya. Terakhir kali dia mengeksekusi metrai, dia melihat tahun-tahun kesulitan umat manusia setelah pemberantasan era pendiri Kaisar. Kesadaran yang tersembunyi di dalam segel Kaisar Manusia telah menyerang ke segala arah dan menyebar ke seluruh dunia. Namun, kepala desa dan sekelompok ahli telah membantunya saat itu. Sekarang hanya ada Kinmu, jadi dia secara alami tidak bisa melepaskan panggilan segel manusia Kaisar hanya dengan kesadarannya. Kinmu menggunakan kivitalnya untuk mengujinya, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Kivitalnya telah menyentuh tanda pada segel Kaisar Manusia. Detik berikutnya, segel manusia Kaisar bergetar dengan lembut, dan sinar cahaya keluar mengenai mata Kinmu. Cahaya itu lalu menghilang. Kinmu menggelengkan kepalanya dan membuka matanya untuk melihat. Sebuah cahaya bersinar dari suatu tempat dan mendarat langsung di bawah kakinya. Terkejut, Kinmu berbalik untuk melihat. Fatih Dragon, bisakah kamu melihat cahaya? Naga Kilin tertidur, tetapi dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat. Cahaya apa? Hanya aku yang bisa melihat cahaya ini. Kinmu buru-buru mengambil cermin dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Dia melihat ada tanda aneh di matanya, dan dia menganggap itu adalah alasan dia melihat cahaya itu. Jadi begitu caramu pergi ke Hall of Human Emperors, Kinmu mengikuti cahaya. Sementara itu, kepala desa kembali ke Fengdu yang saat ini sangat ramai. Ada sungai panjang dan jembatan di langit di atas kota. Jembatan itu dipenuhi oleh para dewa dan setan sementara sekelompok kerangka berdiri di atas kapal yang menyenangkan di bawahnya. Apa yang terjadi? Kepala desa tercengang, dia tiba-tiba melihat manusia Kaisar Ki Kang di jembatan, dan matanya menyala. Dia melambai dan berteriak kepadanya, Patua Ki Kang, di sini. Aku kembali, aku punya berita yang mencengangkan, sesuatu tentang tubuh Tuhan. He he, kamu tidak akan percaya ini. Empat puluh ribu tahun yang lalu, sebenarnya ada penampilan tubuh Tuhan. Turun cepat, aku punya tulisan di sini. Manusia Kaisar Ki Kang melompat dari jembatan dan menunjuk kepala desa. Jangan bergerak, jangan bergerak. Aku akan memanggil leluhur kedua dan sisanya. Kepala desa tersenyum padanya, apakah kamu tidak akan melihat prasasti itu terlebih dahulu? Menikmati kebahagiaan sendirian tidak sama besarnya dengan membagikannya. Mari kita tunggu Kaisar Manusia lainnya datang sebelum kita membacanya bersama. Manusia Kaisar Ki Kang memandangnya dengan tulus di matanya. Kepala desa bingung. Senyum kentut tua ini sepertinya agak akrab. Kenapa dia begitu sopan padaku hari ini? Bab 520. Apa yang dilakukan Kaisar Manusia itu lagi? Mengapa ini begitu ramai? Di kota Fengdu, Raja Yama berdiri di depan Aula Raja Kin dan melihat ke kota. Dia bisa melihat istana runtuh satu demi satu dan bertanya dengan curiga apakah para murid memukuli tuan lagi. Pemukulan itu terlihat sangat kejam. Seekor burung besar terbang dan mendarat di tanah untuk berubah menjadi dewa kepala burung Cisiu. Dia memangkas bulunya dan menggelengkan kepalanya. Raja Yama telah salah menebak. Bukan murid yang memukuli tuan, tetapi tuan yang bersekongkol dengan leluhur untuk mengalahkan murid terakhir. Manusia Kaisar setelah kembali dan dipukuli oleh tuannya, tuannya, dan semua leluhur. Dia dipukuli dengan sangat menyedihkan, tetapi dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Raja Yama sangat heran. Mereka telah mengubah aturan. Aku juga tidak tahu, tetapi tampaknya tentang tubuh tuan. Manusia Kaisar su membawa sebuah prasasti dan mengatakan bahwa itu adalah legenda dari tubuh tuan dari 40 ribu tahun yang lalu. Leluhur kedua dan yang lain tersenyum sambil mendengarkan, tetapi setelah itu, mereka mengelilinginya dan mulai memukulinya. Gat Chi Siu berhenti sejenak. Setelah itu, ketika Kaisar Manusia su menolak, dia dipukuli bahkan lebih menyedihkan. Mereka berbicara tentang bagaimana dia menipu para tuan dan leluhur, bagaimana dia menipu mereka dan membiarkan Kaisar Manusia kecil itu mengalahkan mereka. Aku hanya mendengar sedikit demi sedikit, tetapi Kaisar Manusia su dipukuli dengan sangat buruk. Para dewa dan setan lainnya tidak berani maju untuk memecah pertarungan. Para kultus surgawi Saint Chult bahkan bersorak dalam pertarungan dan berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Haruskah aku menghentikan mereka? Raja Yama terdiam sesaat. Tidak perlu untuk itu. Jika kamu pergi dan menghentikan mereka, mereka akan mengeroyokmu. Jauh di malam hari, masih sangat hidup dalam kegelapan reruntuhan besar. Monster yang tak terhitung jumlahnya muncul sementara Sing An bergegas melewatinya. Cahaya surgawi di sekitar tubuhnya memaksa invasi zat gelap saat dia menuju ke lokasi yang ditandai Ling Yuxiu. Pikirannya bergetar ketika dia melihat ruang tertutup yang besar. Potongan-potongan hutan terletak di atas, bawah, kiri, dan kanan kubus raksasa menutupi setiap sisinya. Sementara itu, di ruang tertutup, ada kapal raksasa yang tak terhitung jumlahnya lebih besar dari kapal matahari dan kapal bulan. Itu adalah kapal besar yang ditempa oleh Heavenly Works God Rache of Founding Emperor Celestial Heavens untuk menuju Desa Carefree, Paramita Ark. Kapal ini compang camping, yang membuatnya menjadi bukti bahwa pertempuran berdarah telah terjadi di atasnya. Itulah alasan mengapa kapal hancur dan tidak bisa lagi maju. Sing An bisa melihat bahaya, dan dia sedikit ragu. Pada akhirnya, dia masih melangkah masuk. Dia adalah eksistensi terkuat di dunia saat ini, jadi meskipun dia telah melihat bahaya, dia yakin bahwa dia dapat meninggalkannya dengan mudah. Tidak lama kemudian, dia datang ke desa kecil di hutan, dan pikiran Sing An bergetar. Dia memang melihat foto-foto yang mirip dengan Liontin Batu Giok. Putri kecil keluarga Ling tidak membohongiku. Pada saat itu, dia menemukan bahwa dia bukan satu-satunya di sana. Pintu halaman terbuka, dan dia melihat seseorang di sana. Ini orang yang kucari. Sing An tidak bisa membantu tumbuh bersemangat. Dia mengeluarkan cerminnya dan berbalik untuk mengarahkannya ke orang itu. Pria itu berbalik, menunjukkan wajahnya penuh keriput. Dia tersenyum padanya. Ah ah. Sing An sedikit terpana. Itu adalah seorang penatua dan bukan orang yang dia cari. Penatua itu membawa peti dan memiliki tungku penempaan besi di dekatnya. Kamu sangat kuat. Sing An berbalik menghadapnya dengan ekspresi tenang. Kamu telah membuatku merasakan kegembiraan melihat mangsa setelah memperhatikan energi tak terbatas di tubuhmu. Ini sangat menakutkan. Kamu mungkin lawan paling menakutkan yang pernah kutemui dalam beberapa tahun terakhir. Ah ah. Wajah tua itu berkerut seperti kulit jeruk keprok. Dia tersenyum bahagia dan memberi isyarat dua kali. Sing An tidak mengerti dan berbicara sendiri. Aku sangat ingin mengumpulkanmu. Tunjukkan padaku gerakanmu yang terkuat dan biarkan aku melihat kemampuanmu. Ledakan. Tungku di samping sesepuh berkobar dan nyala api berkobar lebih dari 10 mil ke langit. Sing An langsung merasakan ruang terbakar, tetapi hal yang paling menakutkan bukanlah Tungku itu. Ancaman datang dari tubuh sesepuh. Dan tiannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari kecil yang meledak dengan energi yang tak tertandingi. Sing An sangat senang ketika dia melihat jembatan surgawi di belakang penatua yang membentang ke langit. Di atasnya adalah roh primordialnya yang memiliki kepala burung dan tubuh manusia sementara energi panas yang ekstrim terpancar darinya. Roh primordial melompat dan menyeberangi jembatan, memasuki surga selestial di atasnya. Ledakan Kekuatan sihir penatua meledak hebat sekali lagi, dan panas terik bisa membelokkan ruang. Tiba-tiba, dada terbuka dengan sendirinya, dan pelet perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti air yang mengalir. Mereka menutupi tubuh tua itu dan langsung mengubahnya menjadi berpakaian umum dalam baju besi perak. Dua lampu perak menjadi dua palu besar yang menabrak Sing An. Ketika palu memukulnya, Sing An merasa seperti besi yang keras kepala pada besi. Dia ditempa menjadi bentuk yang diinginkan si penatua. Seberapa kuat, dan Tianmu bahkan lebih kuat dari dantian alam dewa yang kukumpulkan dari para praktisi kuat lainnya. Sing An sangat bersemangat. Dia mengangkat tangannya dan riak-riak berputar. Sebuah penampakan laut besar muncul di belakang tubuhnya, dan suara ombak mengalir ke langit. Dia mengambil serangan langsung dan diledakkan dari desa kecil itu. Penatua bergegas mengejarnya, palu besarnya naik dan turun saat mereka menyerang. Kedua orang itu bertarung di antara gunung dan hutan, bergerak dan menyerang tanpa henti. Sing An tertawa keras. Tubuh luar biasa, dan Tian hebat. Aku pasti akan menambahkanmu ke koleksiku. Yin sendiri atau yang sendiri tidak dapat menghasilkan umur panjang. Jalan yang kamu ambil adalah jalan murni yang yang sengit dan sombong, tapi itu sulit bertahan lama. Kekuatan Anda untuk mengambil terlalu banyak korban pada tubuh jasmani Anda yang mengakibatkan Anda tampak begitu tua. Jika kamu tidak mempersempit tubuh jasmanimu ke alam dewa, kamu tidak akan bisa menanggung kekuatan surgawi dari tungku besar dan Tian. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu pasti akan melebihi batas tubuhmu. Kamu pasti terikat pada kalah. Pada saat itu, si Penatua sudah merasa sulit untuk melanjutkan lagi. Dia tiba-tiba menarik palu, dan baju besi perak mengalir ke kakinya untuk menjadi kuda perak, yang kemudian dia naik. Sing An buru-buru mengejar, tapi kakinya tiba-tiba melangkah ke kehampaan. Mereka datang ke ruang Parimita Ark, dan di mana-mana ada potongan-potongan Bahtera yang sangat besar. Sing An melihat kecepatan kuda perak di bawah pinggul Penatua melambat dan mengerti seberapa kuat dan Tian orang di depannya. Namun, itu sudah melukai tubuh pria itu, jadi dia tidak tahan lagi. Sing An mengejar sekali lagi. Setelah beberapa saat, keringat dingin menggulung dahinya. Dia telah kehilangan jejak tetua dan menemukan dirinya terjebak di tempat yang berbahaya. Segel ada di mana-mana, dan itu membuatnya sulit untuk melangkah. Tiba-tiba, si Penatua muncul lagi, duduk di haluan perahu perak kecil. Dari suatu tempat, dia bahkan mendapatkan topi bambu. Sing An menenangkan dirinya ketika sudut matanya bergerak-gerak. Dia ingin bergegas, tetapi dia diblokir oleh segel yang mengambang di ruang angkasa. Penatua itu menyeringai padanya, mengungkapkan kekurangan lidahnya. Dia melakukan gerakan memotong di lehernya, dan perahunya yang kecil dan perak berlayar pergi. Sing An menjadi marah, tetapi tiba-tiba dia merasa bahwa senyum si tua itu agak akrab. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Senyum ini? Aku pasti pernah melihatnya, pasti. Dia menenangkan dirinya dan melemparkan senyum dari sesepu itu ke belakang kepalanya. Dia fokus untuk menemukan jalan keluar, tetapi saat dia hendak menyelesaikan segel jimat pertama, senyum kinmu tiba-tiba melintas di benaknya dan tumpang tindih dengan senyum dari tetua bisu. Dia menjadi bingung dan kemudian disingkirkan oleh segel jimat. Senyum kinmu dan senyum tua bisu tumpang tindih hampir sempurna. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa senyum kinmu tulus sedangkan senyum tua bisu itu memiliki sedikit kelicikan. Aku, darah dewa singan naik ke tenggorokannya, tetapi dipaksa kembali olehnya. Aku tidak akan marah, aku tidak akan marah. Aku pasti tidak akan membiarkan dia merusak hatiku dao. Aku, you work. Dia masih tidak bisa menahan muntah dari mulut penuh darah dewa. Dengan ekspresi kekalahan, dia meraung marah. Tabib surgawi kin, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kinmu mengikuti cahaya yang membimbing jalan dan berjalan keluar dari reruntuhan besar. Ketika dia melanjutkan perjalanannya, dia berjalan ke perbatasan selatan perdamaian abadi. Ada banyak serangga dan ular di sana, dan orang-orang langka. Semakin jauh dia berjalan, semakin sunyi menjadi. Akhirnya, sedikit setelah fajar, cahaya penuntun membentuk pintu yang tidak terlalu besar di depannya di salah satu puncak gunung. Tidak ada pintu lain yang dibentuk oleh cahaya di puncak gunung kecil. Kinmu melihat sekeliling dan melihat pegunungan tandus dan tanah liar. Tidak ada orang di sini, hanya daerah kosong. Naga Kilin mengangkat kepalanya untuk memeriksa sekeliling. Ketika dia melihat matahari terbit, dia tidak bisa menahan semangat untuk bersorak. Cult-cult, ini fajar, waktunya untuk sarapan. Kinmu mendorong membuka pintu, dan terbuka dengan cahaya yang bersinar dari dalam. Dia berjalan ke cahaya itu. Naga Kilin bergegas mengejarnya. Sosok mereka menghilang, dan pintu cahaya menjadi redup dan redup sebelum menghilang. Setelah beberapa saat, Kinmu muncul di tanah yang sunyi. Kekosongan sebelumnya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilihatnya sekarang. Di depannya adalah ruang sakral yang runtuh dengan kabut menutupi segalanya. Tersembunyi olehnya adalah lempengan batu nisan dengan gundukan pemakaman di belakang mereka. Pagar yang rusak dan dinding bobrok menghantam hati Kinmu. Di kejauhan, ada sebuah istana berdiri tinggi sendirian di kabut. Kinmu maju sambil melihat sekeliling. Ruang itu sangat luas, tetapi batu nisan yang tak terhitung jumlahnya dalam kabut adalah satu-satunya pemandangan Hall of Human Emperors. Dia datang ke gundukan pemakaman pertama dan melihat batu nisan. Di atasnya tertulis, Surga Langit Jenderal Barat Weyming. Di samping batu nisan itu ada perisai yang diwarnai dengan darah. Kinmu datang ke gundukan pemakaman kedua dengan kata-kata Surga Surgawi, pengawal tinggi harimau dingding hehe. Di bawah batu nisan itu ada sebuah helm. Dia terus berjalan maju dalam keheningan total. Bahkan Naga Kilin yang sedang berteriak untuk sarapan tidak berani berbicara. Dia mengecilkan ekornya dan tiba-tiba mengangkat peti di dalamnya. Dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Kinmu memeriksa batu nisan dengan batu nisan, tetapi banyak dari mereka bahkan tidak diukir. Orang yang telah mendirikan batu nisan mungkin tidak tahu nama mereka. Makam yang dinamai dan tidak disebutkan namanya membuka jalan yang mengarah ke Hall of Human Emperor yang berdiri di tengah kabut. Sulit untuk mengatakan berapa lama kemudian ketika Kinmu akhirnya mendekati itu. Di depan matanya, gubuk jerami terbentuk. Di dalamnya, kerangka mengering duduk dengan tengkoraknya menggantung. Di sebelahnya ada batu nisan yang runtuh. Meskipun hanya tulang yang tersisa, Kinmu masih bisa melihat bahwa orang itu memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh. Buku-buku jari di tangannya tebal dan besar, jadi dia harusnya terampil dalam keterampilan mudra, keterampilan telapak tangan, dan keterampilan tinju. Kinmu membersihkan kotoran di tablet batu dan tidak bisa menahan rasa kaget. Kata-kata itu adalah Kaisar Manusia Kikang. Melihat bagaimana aku tidak mencapai apapun dalam hidupku, aku terlalu malu untuk mendirikan batu nisan untuk diriku sendiri dan aku terlalu malu untuk bertemu leluhurku. Saya akan mati di pondok jerami ini dan tidak akan mengubur tulang saya. Kinmu membuka peti dan mengeluarkan beberapa lilin, uang kertas, dan persembahan. Dia menawarkan dupa dan pengorbanan kepada Kaisar Manusia Kikang dengan hormat. Dia berjalan keluar dari pondok jerami dan melihat yang lain di dekatnya. Di dalamnya ada beberapa lengan dan kaki yang terputus di dekat batu nisan yang telah jatuh. Di atasnya hanya kata Su yang ditulis dengan pedang. Itu telah diukir di tengah jalan sebelum pedang yang patah itu ditikam ke batu nisan, meninggalkan karakter yang belum selesai. Kinmu melihat lengan dan kaki yang terputus. Di bagian yang terputus, dan sudut matanya bergetar. Dia kemudian memberikan penghormatan. Kepala desa. Dia tahu bahwa kepala desa telah datang ke sini suatu kali ingin mengakhiri hidupnya, tetapi karena dia belum menyerahkan segel manusia Kaisar, dia tidak bisa melakukannya. Karena itu, dia hanya mengubur lengan dan kakinya yang terputus. Dia bahkan tidak berani menulis namanya karena dia tidak meninggalkan warisannya pada saat itu. Kinmu datang ke pondok jerami ketiga di mana dia melihat kerangka yang tingginya hanya lima kaki. Itu Kaisar Manusia Yisan. Di Batu Nisan, hanya ada beberapa kata sederhana. Manusia Kaisar Yisan, dikalahkan oleh surga tinggi. Saya tidak punya wajah untuk mengubur diri sendiri dan bertemu guru saya. Generasi selanjutnya tidak perlu memberi hormat kepada saya. Kinmu datang ke pondok jerami keempat di mana ia menemukan kerangka lain. Itu memegang keranjang bunga di tangannya. Manusia Kaisar Lampo. Saya tidak mencapai apapun dalam hidup saya, dan saya malu telah gagal dalam pengajaran guru saya. Kinmu memasuki setiap pondok jerami untuk memberikan penghormatan. Dia menyaksikan 20 ribu tahun sejarah Hall of Human Emperors. Dia telah bertemu dengan semua Kaisar Manusia di Fengdu di mana mereka memarahi dan memukuli tuan mereka sendiri, tidak rukun. Namun, di sini digubuk jerami Hall of Human Emperors, Kinmu melihat rasa hormat mereka terhadap guru-guru mereka dan penyesalan atas kegagalan mereka sendiri. Dia datang ke ujung Hall of Human Emperors dan melihat pemandangan punggung. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.